Pada saat itu, kecepatan Long Chen meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, ia menggunakan level pertama dari Mata Iblis Pemakan Roh, yang sudah lama tidak digunakannya. Spirit Devouring Demon Eyes adalah keterampilan yang diajarkan kepadanya oleh Li Suanji. Long Chen baru saja mempelajari keterampilan itu, dan itu sudah sangat berguna. Terutama level ketiga Spirit Devouring Demon Eyes, yang memungkinkannya untuk mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan hanya melihat jiwa, itu sangat berguna bagi Long Chen. Dan level pertama dari Spirit Devouring Demon Eyes juga bisa sangat efektif dalam pertarungan. Pada saat itu, Jiang Cheng menatap mata Long Chen dengan kaget. Di mata merah Long Chen, samar-samar terlihat, Spirit Devouring Demon Eyes. Jiang Cheng berusaha sekuat tenaga untuk mundur, ingin menyingkirkan Long Chen yang gila terlebih dahulu sebelum menyerang. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa sosok Long Chen telah menjadi sangat kabur. Seolah-olah dia akan menghilang, lingkungan di sekitarnya tampak menjadi sangat aneh. Seolah-olah ada pusaran di depannya yang menyedotnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Cheng merasa tertekan. Dan pada saat itu, Jiang Cheng merasakan bahaya yang fatal. Ia telah teralihkan tanpa alasan, menyebabkan kecepatannya melambat. Dan penurunan kecepatan yang kecil ini memungkinkan Long Chen berhasil mendekatinya. Pada saat Jiang Cheng bereaksi, ia melihat Long Chen menempel di dekatnya. Ark, Jiang Cheng menjerit keras. Sayangnya, tidak banyak orang di sekitar, jadi tidak ada yang bisa mendengarnya. Pada saat itu, Long Chen tertawa dingin, dan pedang kaisar iblis di tangannya menembus tenggorokan Jiang Cheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiang Cheng bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia dipotong oleh Long Chen dengan pedang raja iblis. Meskipun tingkat ketiga dari keadaan mencapai surga tidak lemah dalam hal kekuatan, Long Chen telah memahami mentalitasnya dan menekannya sejak awal, itulah sebabnya dia dapat berhasil dengan mudah. Pada saat ini, Jiang Cheng masih hidup. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Long Chen dengan tak percaya. Napasnya sesak dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. Dia tahu bahwa selama Long Chen mencabut pedang itu, dia akan langsung mati. Kau telah banyak membantuku, dan aku sangat berterima kasih padamu, tetapi kau malah bersekongkol melawanku. Jadi, kau sendiri yang harus disalahkan atas semua ini. Tidak ada teman yang terbentuk seperti ini. Tunggu sampai kau mencapai dunia bawah, baru kau bisa perlahan-lahan mencari tahu, kata Long Chen dingin. Adapun Jiang Cheng, dia tidak bisa bicara sama sekali. Matanya semakin redup dan redup sampai dia berada di ambang kematian. Ini akibat dari rencana jahatnya terhadap dirinya, Long Chen. Long Chen segera mencabut pedang Raja Iblis, dan tubuh Jiang Cheng perlahan jatuh ke tanah. Tepat saat Jiang Cheng meninggal, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya. Sebuah pelat logam emas langsung menembus tubuh Long Chen dan terbang ke langit di luar. Long Chen terkejut. Jika tebakannya benar, itu seharusnya pelat identitas asli Jiang Cheng. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Long Chen mengerutkan kening. Dia segera mengeluarkan tas kiankun milik Jiang Cheng dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, tanpa melihat apa yang ada di dalamnya, dia memindahkan semuanya ke alam Taiksu. Kemudian, dia meninggalkan halaman dalam waktu sesingkat mungkin dan keluar dari kota. Saat pemeriksaan kasar tadi, pelat identitas, Jiang Cheng, masih ada. Namun, saat dia memasuki kota bela diri kuning, pelat identitas yang dia gunakan terbang. Mungkinkah pelat identitasnya begitu terhormat sehingga saat dia meninggal, pelat identitas aslinya akan kembali. Pelat identitas itu seharusnya berbeda dari yang dimiliki, Jiang Cheng. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di gerbang barat. Ada juga orang-orang yang berjaga di sini. Long Chen mengeluarkan pelat identitas, Jiang Cheng, dan berpikir dalam hati, pelat identitas ini jelas bukan identitas asli anak itu, tetapi aliasnya. Jika aku mengambil pelat identitas orang lain dan mengambilnya untukku, mungkin tidak cocok dengan catatan. Namun, pelat identitas ini awalnya digunakan oleh Jiang Cheng untuk menyembunyikan identitasnya. Hari ini, aku akan muncul sebagai Jiang Cheng ini. Tepat sekali. Tak lama kemudian, giliran Long Chen. Ia menyerahkan token identitas di tangannya. Setelah kultifator serikat bela diri menerimanya dan memeriksanya sebentar, ia menganggup dan berkata, Jiang Cheng, baiklah. Kau boleh pergi sekarang. Baru setelah itu Long Chen menerima pelat identitas dan keluar dari kota. Melalui verifikasi ini, Long Chen yakin bahwa ia dapat langsung menggunakan identitas Jiang Cheng di masa mendatang. Karena ia telah membunuh begitu banyak prajurit aliansi Wushu di formasi teleportasi Qiankun, Long Chen tidak berani mencari seseorang dari aliansi Wushu untuk mengajukan pelat identitas. Orang yang berada di peringkat ketiga dalam daftar buruan itu juga bernama Long Chen. Dia sebenarnya memiliki nama yang sama denganku. Itu seharusnya hanya kebetulan. Namun, sepertinya aku hanya bisa menggunakan nama Jiang Cheng mulai sekarang. Long Chen sedikit tidak berdaya. Dia sudah memiliki nama samaran Yang Qing. Dia tidak menyangka akan menggunakan nama samaran Jiang Cheng. Anak yang sudah meninggal itu pernah berkata bahwa setelah melewati kota Bela Diri Kuning, jalan ini seharusnya mengarah ke daerah iblis kuno. Jika aku mengikuti jalan ini, aku seharusnya bisa mencapai daerah iblis kuno. Namun, aku perlu menemukan tempat terpencil untuk menghitung perolehanku kali ini dengan benar. Tentu saja, si Olang juga ingin menelan inti iblis dari singa api tingkat surga kelas 3. Sekarang, ia adalah binatang iblis tingkat bumi kelas 9. Dengan inti iblis dari binatang iblis tingkat surga kelas 3, si Olang kemungkinan besar akan menjadi binatang iblis tingkat surga. Kakak, pada saat ini, si Olang juga sangat bersemangat. Ayo pergi. Kita cari tempat dulu. Jadi, di jalan, Long Chen melihat gunung yang dalam di kejauhan. Dia menggunakan kecepatannya dan menuju ke gunung yang sepi. Wilayah Kekaisaran Dewa Wushu Sage sangat luas. Namun, tidak banyak orang. Oleh karena itu, daerah di luar kota cukup terpencil. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di tengah gunung tandus itu. Ia menggunakan mata iblis pemakan roh dan akhirnya menemukan tempat yang aman dan tenang. Ini adalah sebuah gua kecil. Tempat itu sangat tenang dan aman. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Bahkan jika seseorang datang, Long Chen dapat menggunakan mata iblis pemakan roh untuk menemukan mereka dalam sekejap. Si Olang, ambillah inti iblis singa api ini. Berusahalah untuk menjadi binatang iblis tingkat surga sesegera mungkin. Begitu Long Chen tiba, dia mengeluarkan inti iblis singa api dan memberikannya kepada Si Olang. Pada saat ini, Kiten berkata dengan malas, biarkan anjing bau ini melahap alam kekosongan besar. Siapa tahu, dia mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat. Long Chen memikirkannya dan setuju. Alam kekosongan besar memiliki kik kekosongan besar, yang lebih cocok untuk ditelan dan dikembangkan oleh Si Olang. Selain itu, bahkan jika sesuatu terjadi pada Long Chen, dia akan benar-benar aman. Oleh karena itu, Long Chen menganggup dan mengirim Si Olang ke alam kekosongan besar. Di alam void besar, Long Chen membagi tiga area. Salah satunya ditempati oleh Kiten. Awalnya, ia adalah penduduk asli alam void besar, jadi wajar saja jika ia menempati begitu banyak area. Sedangkan untuk dua tempat yang tersisa, satu tempat untuk Si Olang beristirahat dan berkultivasi. Yang lainnya digunakan untuk menyimpan barang-barang. Pedang penguasa iblis milik Long Chen dan barang-barang lainnya biasanya ditempatkan di sana. Tentu saja, ini juga termasuk eliksir tertinggi. Pada saat ini, dia mulai memeriksa barang-barang yang telah diperolehnya dari Jiang Cheng. Anak ini tampaknya tidak membawa banyak ahli alam pencapaian surga kali ini. Dia menghabiskan 15.000 eliksir tertinggi dan membeli cincin pengunci jiwa. Hanya ada 5.000 eliksir tertinggi yang tersisa di tas kiankunnya. Tampaknya tujuannya keluar kali ini hanya untuk membeli cincin pengunci jiwa. Namun, sudah sangat bagus bisa mendapatkan 5.000 eliksir tertinggi begitu saja. Terlebih lagi, cincin pengunci jiwa masih ada di tangan Long Chen. Jika Long Chen menjualnya, dia mungkin bisa mendapatkan lebih dari 10.000 eliksir tertinggi. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya untuk saat ini. Jiang Cheng datang khusus untuk mendapatkan cincin pengunci jiwa, jadi dia tidak membawa banyak barang. Barang-barang lainnya telah terbakar habis oleh api Long Chen. Pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah beberapa eliksir tingkat surga utama. Sepertinya ayah anak ini tahu bahwa jika dia keluar, dia akan mudah dibunuh dan dirampok. Oleh karena itu, dia tidak mengizinkannya membawa terlalu banyak barang, terutama keterampilan tempur tingkat tinggi. Begitu barang-barang itu bocor, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi pasukan di belakangnya. Selain 5.000 eliksir tertinggi, perolehan terbesar Long Chen kali ini adalah token identitas di tangannya. Tanpa token ini, hampir mustahil baginya untuk melakukan apapun di aliansi Wushu. Sepertinya benar apa yang dikatakan guru. Aku harus bergabung dengan pasukan besar. Kalau tidak, aku akan seperti lalat tanpa kepala yang berkeliaran di luar. Bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatanku dan memperoleh keterampilan bertarung yang hebat. Lagipula, aku telah menyinggung serikat bela diri. Tidak akan berhasil jika aku tidak memiliki pasukan besar untuk melindungiku. Sepertinya aku harus pergi ke daerah iblis kuno. Long Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah Xiao Lang selesai melahap, aku akan mulai menuju alam iblis kuno. Namun, sebelum itu, aku harus menerobos ke tingkat mencapai surga. Sejak menyerap 1% esensi darah yang diwariskan, kecepatan kultifasi Long Chen meningkat lebih dari 10 kali lipat. Menurut kecepatan kultifasinya yang normal, ia akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk maju dari tingkat ke-9 Heaven River Tier ke Reaching Heaven Level. Sekarang, itu telah berkurang menjadi sekitar 10 hari. Dari sini, dapat dilihat betapa bertentangan dengan kodratnya bakat kultifasinya saat ini. Saya sekarang telah menyelesaikan pembentukan 18 Sungai Langit. Pada saat ini, tubuh saya seperti langit berbintang, dan kisejati saya seperti galaksi, mengalir di dalamnya. Saya masih perlu membuka 9 lubang utama. Di antara 9 lubang utama, ada 6 lubang spiritual, 2 lubang bumi, dan 1 lubang surga. Lubang spiritual pertama yang harus dibuka adalah lubang eliksir. Eliksir Aperture sebenarnya terletak di Dantian. Namun, karena Long Chen telah mencapai Heaven River Tier, Dantian telah ditinggalkan. Sekarang, Long Chen ingin membuka Dantian lagi dan menjadikannya inti dari Truki. Tentu saja, kali ini, dengan bantuan 18 Sky Rivers dan Stars. Melihat Xiaolang masih membutuhkan waktu untuk berkultifasi, Long Chen duduk bersila dan bersiap untuk menerobos ke tingkat dasar terakhir dari 4 tingkat dasar, tingkat mencapai surga. 452. Bukaan Roh Eliksir Faktanya, di antara 9 lubang, lubang Roh Eliksir adalah yang paling mudah dibuka. Lagipula, lubang Roh Eliksir adalah ladang eliksir, yang dulunya merupakan inti dari Ki Sejati. Lubang lainnya belum pernah digunakan, itulah sebabnya lubang ini sangat mudah dibuka. Untuk membuka 9 lubang, eliksir tertinggi dalam jumlah yang cukup diperlukan untuk membantu Ki Sejati membuka lubang, menstabilkan lubang, dan memungkinkan Ki Sejati masuk dan membentuk inti. Hanya dengan begitu lubang dapat benar-benar terbuka. Pada saat ini, Long Chen telah sepenuhnya siap untuk Ki Sejati dan eliksir tertinggi. Segera, ia mengeluarkan 50 eliksir tertinggi dari alam virtual agung dan mengambil 30. Setelah eliksir tertinggi memasuki tubuhnya, eliksir itu segera berubah menjadi arus putih kristal yang mulai menyapu seluruh tubuhnya. Di bawah kendali Long Chen, eliksir itu secara bertahap menyatu dengan semua Ki Sejati di tubuhnya. Pada saat ini, truki Long Chen bersinar dengan cahaya putih. Itu seperti kristal dan tembus cahaya, seperti susu yang bersinar. Ketika truki telah sepenuhnya menyatu dengan eliksir tertinggi, Long Chen berpikir sejenak dan mengambil 20 eliksir tertinggi yang tersisa. Karena keunikan trukinya, 30 eliksir tertinggi saja tidak cukup untuk menstabilkan semua trukinya. Akan tetapi, jumlah 50 pun tampaknya tidak mencapai standar yang diharapkannya. Untungnya, aku mendapatkan ramuan tertinggi dari kota Jiang. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Long Chen terdiam. Ia menambahkan pil tertinggi sedikit demi sedikit, dan ketika ia memiliki total 300 pil tertinggi, Ki Sejatinya tampaknya telah benar-benar berubah, dan ia memenuhi syarat untuk membuka aperture roh pil. Bagi yang lain, 30 eliksir tertinggi seharusnya cukup bagi mereka untuk mencapai level pertama dari Ascension Heavenstead, tetapi aku membutuhkan 300 eliksir tertinggi. Pada tingkat ini, berapa banyak eliksir tertinggi yang aku perlukan untuk mencapai level ke-9 dari Ascension Heavenstead? Long Chen tercengang. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 10 juta eliksir tertinggi Spirit Aperture. Ketika saya berada di tingkat sungai surgawi, saya tidak pernah khawatir tentang jumlah aperture roh eliksir tertinggi. Saya selalu merasa memiliki banyak sekali. Namun, sekarang setelah saya datang ke Kekaisaran Wushu Saga tanpa uang, semuanya berbeda. Sepertinya saya harus bekerja keras untuk mendapatkan aperture roh eliksir tertinggi. Jika tidak, itu tidak akan berguna, tidak peduli seberapa kuat saya. Long Chen berpikir dalam hati. Pada titik ini, ia mulai menggunakan Ki Sejatinya, yang telah sepenuhnya menyatu dengan energi spiritual pil kenaikan surgawi, untuk menyerang lubang dantian. Ki Sejatinya mengalir melalui 18 sungai langit, melonjak dan cemerlang saat mengalir menuju dantiannya. Tidak diragukan lagi bahwa Quintessentiel Ki miliknya telah mengamuk. Hanya karena kekuatan lembut Heaven Connecting Pil, Quintessentiel Ki yang mengamuk berhasil ditahan. Long Chen mampu mengendalikan Quintessentiel Ki di 18 star veins miliknya dengan aman. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Terlebih lagi, Long Chen telah mencapai level ini dengan berlatih sendiri, alih-alih memurnikan darahnya menjadi Ki. Oleh karena itu, latihan level pertama dari Reaching Heaven State jauh lebih mudah dari yang dibayangkannya. Bukaan Roh Pil Pada saat ini, 18 aliran truki telah sepenuhnya mengalir ke dantiannya. Mereka tidak bertabrakan, tetapi dibawa kendali Long Chen, mereka dengan cepat berputar. 18 aliran truki secara bertahap membentuk pusaran putih kecil yang berkilauan. Long Chen merasa dantiannya akan meledak. Sepertinya setiap level kultivasi tidaklah mudah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, berusaha sekuat tenaga untuk mencegah sejumlah besar Ki sejati melukai dantiannya. Waktu berlalu perlahan saat dia bertahan. Setelah beberapa saat, Pil putih kecil perlahan muncul di atas pusaran putih. Itu sangat bening, dan tampak seperti batu giyok yang paling indah. Pil itu hanya seukuran kacang kedelai, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih dari 10.000 kali lebih besar daripada Pil surgawi inti ilahi. Inilah perbedaan antara kedua alam. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Long Chen telah berkembang dari alam inti ilahi ke alam mencapai surga. Kesuksesan Long Chen menghela napas lega. Truki putih masih berputar, dan masih ada Pil putih kecil yang mengambang di atasnya. Pada saat ini, Long Chen berhenti mengendalikan Truki, dan Truki segera kembali ke 18 urat bintangnya. Namun, saat ini, dantiannya, Pil Spirit Aperture, telah menjadi inti dari 18 sungai bintang. Truki terus mengalir ke dantiannya dari 18 sungai bintang, mengisi kembali pusaran air di Pil Spirit Aperture, dan kemudian, Truki akan memasuki urat bintang lainnya. Seperti ini, ke 18 urat bintang dan Pil Spirit Aperture dipenuhi dengan Truki. Tepat pada saat ini, energi Pil penghubung surga mulai menghilang. Energi dari Pil penghubung surga terutama digunakan untuk menstabilkan Ki sejati yang ganas. Sekarang setelah siklus baru terbentuk, energi dari Pil penghubung surga telah hilang. Yang dapat dilihat adalah bahwa tidak peduli apakah itu Ki sejati di sungai bintang, pusaran air di Aperture Roh Pil, atau Pil putih, warna putih perlahan menghilang, dan berubah kembali menjadi warna merah darah samar asli Long Chen. Ketika Long Chen menggunakan transformasi jiwa naga, warnanya akan segera berubah menjadi warna merah darah tua. Setelah Pil penghubung surga menghilang, aliran Ki sejati, putaran pusaran air, dan putaran Pil telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Long Chen segera merasakan kekuatan luar biasa datang dari tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Ki esensial yang bersiul menyapu tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Long Chen tidak punya pilihan selain menanggungnya. Berkat kesabarannya, siklus baru perlahan terbentuk, dan berangsur-angsur stabil. Karena itu, Long Chen benar-benar berhasil menembus alam surga yang menjangkau, dan Aperture Roh Pil telah sepenuhnya terbuka. Long Chen menatap ke dalam dirinya sendiri, melihat pusaran merah samar di dantiannya dan Pil yang mengandung sejumlah besar Ki sejati. Dia tersenyum puas. Pil itu seharusnya aktif. Saat aku bertarung, Pil itu akan tenggelam ke dalam pusaran air, lalu akan meledak dengan Ki sejati yang sangat banyak. Saat aku tidak bertarung, aura tubuhku akan lebih samar, dan akan terlihat hampir sama dengan aura seorang seniman bela diri di beberapa level pertama dari tingkatan sungai surgawi. Mereka mungkin menggunakan metode ini untuk membedakan apakah aku telah mencapai alam mencapai surga atau belum. Long Chen berdiri dan hati-hati memeriksa tubuhnya. Sekitar 70 persen dari Ki sejati dalam tubuhku ada di Pil kecil itu, dan Ki sejati yang mengalir di 18 sungai bintang hanya mencakup 30 persen. Meski begitu, itu tiga kali lebih kuat daripada saat aku berada di tingkat kesembilan dari tingkatan sungai surgawi. Dengan kata lain, Ki sejatiku setidaknya sepuluh kali lebih kuat sekarang. Berhasil menembus alam reaching heaven telah membuka jalan kultivasi yang baru. Long Chen sangat gembira. Ini adalah awal yang baik, dan selama dia terus maju, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi orang yang luar biasa. Hanya membuka aperture roh pil saja sudah sangat kuat. Aku ingin tahu seberapa kuatnya aku saat membuka enam aperture spiritual, dua aperture bumi, dan satu aperture surga. Dengan kecepatan kultifasiku saat ini, itu tidak sulit. Yang sulit sekarang adalah pil penghubung surgawi. Aku telah menghabiskan 300 pil penghubung surgawi di level pertama. Tampaknya 5.000 pil penghubung surgawi ini hanya dapat membantuku mencapai level ketiga pil penghubung surgawi, atau bahkan level kedua dari ranah mencapai surga. Mendengar hal ini, Long Chen merasa sangat tertekan. Sepertinya aku harus menghabiskan banyak tenaga untuk pil penghubung surgawi. Tanpa stabilitas pil penghubung surgawi, tidak ada yang bisa menembus celah-celah itu. Lagi pula, celah-celah itu sangat rapuh, dan bisa hancur jika aku tidak berhati-hati. Saat Long Chen memikirkannya, dia merasakan kekuatan di tubuhnya. Cih, kau benar-benar mudah puas. Kau baru mencapai alam reaching heaven, dan kau sudah menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa menahan tawa melihatmu. Di alam virtual agung, kita terlihat sangat meremehkan. Setidaknya, kau tidak bisa mengalahkanku, kata Long Chen tanpa malu-malu. Apa? Bocah? Kuperingatkan kau, jangan remehkan aku. Kalau bukan karena kekuatan yang telah kukumpulkan selama 10 ribu tahun untuk membangkitkan seluruh kota bayang, aku bisa menghancurkan Dewa Wushu Saga itu hanya dengan bersin. Kau percaya padaku, kata Kiten dengan gugup dan jengkel. Kau benar-benar membual, kata Long Chen sambil tersenyum. Anak kucing itu terdiam. Pada saat ini, Long Chen melihat Xiaolang tampak bergerak. Di alam virtual agung, tubuh Xiaolang terbakar dengan api hitam. Seolah-olah dia terlahir kembali dari api. Tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Tubuhnya, yang awalnya lebih dari 3 meter tingginya, kini telah menyusut hingga 2 meter tingginya. Namun, dia telah menjadi lebih padat dalam setiap aspek. Ketika api menghilang, aura mengerikan terpancar dari tubuh Xiaolang. Ini adalah aura milik binatang iblis alam surga. Namun, aura Xiaolang bahkan lebih berkobar dan menakutkan. Pada saat ini, Xiaolang tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, dua sinar cahaya kemasan menembus alam virtual agung dan bersinar ke dalam gua di luar, menerangi gua tersebut. Apa? Longchen terkejut saat mendapati kedua mata Xiaolang telah berubah menjadi emas sepenuhnya. Di dalam mata emas itu, ada api hitam yang menyala. Itu seperti matahari yang menyala abadi di langit. Untuk sesaat, mata Longchen tidak sanggup menahan beban itu, jadi dia memilih untuk menutupnya. Ketika dia membuka matanya, kedua cahaya kemasan itu telah menghilang sepenuhnya. Anak serigala itu juga keluar dari alam kekosongan besar. Longchen melihatnya dan melihat bahwa mata anak serigala itu masih berwarna kemasan dan menyala-nyala. Bahkan anggota tubuhnya pun terbakar oleh api. Kedua matanya dan tanda matahari kemasan di dahinya membentuk segitiga. Itu tampak sangat menakutkan. Kaka, aku merasa kekuatanku telah meningkat pesat. Terutama, sepertinya aku telah menguasai bakat baru. Kata Xiaolang dengan suara serak. Ada apa? Tanya Longchen penuh semangat. Tahukah kamu bahwa Raging Inferno Lion memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan api? Ia dapat melepaskan api dengan berbagai cara, dan bahkan dapat melepaskan 200 persen kekuatannya. Ini adalah kemampuan bawaan yang langka. Apa pentingnya? Tanya Longchen ragu. Sekarang aku telah menguasai bakat ini, kata Xiaolang. 453 Setelah mengatakan itu, Xiaolang dengan lembut menyemburkan api dari mulutnya. Tentu saja, itu bukan api leluhur Iblis Sembilan Ketenangan, itu hanya api biasa. Namun, api ini berubah bentuk dengan cepat di depan Xiaolang. Bahkan, api itu terbang di dalam gua. Posisi dan arah pergerakannya sangat tepat. Ini adalah bakatmu yang baru saja bangkit, seni pengendalian api. Longchen berkata dengan kagum. Kakak, kau salah paham. Teknik pengendalian api hanyalah teknik yang muncul seiring dengan munculnya bakatku. Anak serigala itu buru-buru menjelaskan. Apa maksudmu? Longchen masih tidak mengerti. Setelah mencapai tahap surga, bakat yang kubangkitkan adalah aku dapat melahap inti monster binatang iblis atribut api. Aku tidak hanya dapat meningkatkan kekuatanku, tetapi aku juga dapat menyalin bakat mereka ke diriku sendiri. Sama seperti saat aku melahap inti monster singa api. Jadi, aku secara alami mempelajari seni mengendalikan api. Tentu saja, bakat ini memiliki kemungkinan tertentu. Menurut perkiraanku, kemungkinan keberhasilannya seharusnya sekitar sepertiga. Xiaolang berkata dengan sedikit kegembiraan. Bakat ini memang menentang alam. Untuk saat ini, binatang iblis yang kau lahap terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun. Ketika kau cukup beruntung untuk mencapai puncaknya, binatang iblis itu semua akan menjadi eksistensi yang dapat menghancurkan dunia. Semuanya memiliki kekuatan magis yang menentang alam. Jika kau dapat melahap bakat mereka, maka kau akan benar-benar menentang alam. Kiten menyelah saat ini. Sejujurnya, bahkan dia tampak sangat terkesan dengan bakat Xiaolang. Tampaknya bakat Xiaolang memang jauh lebih penting daripada dirinya mencapai binatang iblis tingkat surga. Selamat, Xiaolang, kata Longchen sambil tersenyum. Bukankah kau juga telah mencapai alam surga? Kau mampu membunuh seorang seniman bela diri alam surga tingkat tiga sebelum kau mencapai alam surga? Sekarang setelah kau mencapai alam surga, kau akan menjadi lebih kuat. Kekuatanku saat ini masih terlalu lemah untuk kakak. Berpikir kembali ke masa ketika kita berada di kota bayang, aku lebih kuat darimu. Baru setahun berlalu. Saat itu, kami pasti tidak akan membayangkan bahwa kami akan berdiri di sini satu tahun kemudian. Wolfkoop mendesah dengan emosional. Jangan mengeluh. Siapa yang tahu di mana kita akan berada dalam satu tahun? Sekarang semuanya telah berakhir, mari kita bergegas ke daerah setan kuno. Kali ini, kita harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Aku datang ke sini untuk menemukan jalan masuk ke pemakaman kuno. Kurasa orang-orang di daerah setan kuno akan tahu. Begitu saja, Longchen membawa Xiaolang kembali ke jalan sebelumnya dan menuju ke arah daerah setan kuno. Sekarang, kecepatan Xiaolang telah meningkat pesat. Dia menggendong Longchen dan berlari liar ke arah ini. Awalnya, mereka tidak bertemu siapapun, tetapi kemudian, tampaknya ada semakin banyak orang. Langit di depan kita bahkan lebih gelap. Di bawah langit, ada sekelompok gunung abu-abu. Di antara gunung-gunung itu, ada puluhan kispiritual kuning dari vena bumi. Setiap kispiritual dari vena bumi tampaknya jauh lebih besar daripada kota bela diri kuning. Saya kira itu adalah daerah setan kuno. Kispiritual langit dan bumi di daerah setan kuno sangat tebal. Itu benar-benar tidak normal. Namun, hanya ada sedikit rumput di pegunungan. Saya tidak tahu mengapa, Kiten, apakah kamu tahu mengapa? Di alam virtual agung, Kiten memutar matanya dan berkata, Bagaimana aku tahu? Aku telah menghabiskan 10.000 tahun untuk menyelamatkanmu, dan sekarang persepsiku telah berkurang 10.000 kali lipat. Namun, aku dapat melihat bahwa tidak ada kispiritual kehidupan di tanah ini, hanya kispiritual dari nadi bumi. Wajar saja jika tidak ada yang tumbuh di sini. Kispiritual langit dan bumi. Apa itu? Longchen bertanya dengan heran. Bodoh, kispiritual langit dan bumi juga terbagi menjadi banyak jenis. Misalnya, kispiritual pembuluh darah bumi adalah jenis yang sangat cocok untuk kultivasi. Dibandingkan dengan jenis kispiritual yang paling umum di negara Changyang, sifatnya jauh lebih tinggi. Tentu saja, ada banyak jenis kispiritual yang lebih kuat daripada kispiritual pembuluh darah bumi. Kispiritual kehidupan adalah jenis yang paling umum. Kispiritual kehidupan tersebar di seluruh benua pengorbanan naga, dan sangat tersebar. Hanya ada sedikit kispiritual di sebidang tanah yang luas. Namun, kispiritual kehidupan memang merupakan kunci pertumbuhan semua makhluk hidup. Tanah di sini kekurangan kispiritual kehidupan bahkan lebih buruk daripada kispiritual negara Changyang. Pasti telah ditelan oleh sesuatu, kata Kiten dengan bangga. Harus dikatakan bahwa pengetahuannya bahkan lebih luas daripada Lingki. Setidaknya, Longchen belum pernah mendengar Lingki menyebutkan apapun tentang kispiritual kehidupan. Kispiritual kehidupan sangat penting untuk pemulihan kehidupan. Namun, kamu memiliki pembalikan waktu, yang merupakan teknik pertarungan kehidupan yang paling mengerikan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang kispiritual kehidupan. Kiten tertawa. Ditelan sesuatu. Benda aneh apa yang ada di wilayah iblis kuno? Pikiran ini terlintas di benak Longchen, tetapi dia segera berhenti memikirkannya. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya datang ke sini untuk berkultivasi dan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Melihat wilayah iblis kuno tepat di depan mereka, Xiaolang berubah menjadi wujud seukuran saku dan bersembunyi di dada Longchen. Longchen memperlakukan Xiaolang sebagai saudara kandungnya. Jadi, selama Xiaolang tidak ingin kembali ke alam kekosongan besar, Longchen tidak akan pernah menyetujuinya. Saudaraku, ada sebuah kota kecil di depan kita. Ada banyak orang di sana. Xiaolang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menajamkan telinganya. Mata emasnya menatap ke depan. Longchen menoleh dan melihat sebuah kota di depannya. Kota itu ramai dengan orang-orang. Kota itu mungkin berada di sebelah wilayah iblis kuno. Itulah sebabnya kota itu begitu ramai. Pada saat ini, Longchen melihat banyak prajurit muda menunggangi tunggangan mereka menuju kota. Begitu banyak orang. Apakah mereka semua ingin memasuki daerah iblis kuno? Sepertinya aku harus pergi ke kota ini dan mendapatkan beberapa informasi. Longchen tidak tahu apapun tentang daerah iblis kuno, jadi hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia baru saja mencapai level pertama dari alam surga yang tercapai, jadi dia tidak menarik perhatian siapapun. Tak lama kemudian, Longchen memasuki kota bersama Xiaolang. Kecuali Xiaolang, yang melirik Longchen, tidak ada yang memperhatikan Longchen. Saat berada di pintu masuk kota, Longchen kembali melihat beberapa orang dari aliansi Wushu. Ia menggunakan token identitasnya untuk memasuki kota. Berjalan di jalan kota, Xiaocen melihat orang-orang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator muda. Mereka tampak tergesa-gesa dan penuh rasa hormat. Ada juga beberapa yang datang ke sini di bawah bimbingan orang tua dan guru mereka. Mereka tampak agak takut. Rasanya agak tidak sopan bertanya kepada orang di jalan. Biasanya, restoran dan penginapan adalah tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Saya harus mencari restoran. Tidak butuh waktu lama bagi Longchen untuk mencapai restoran terbesar di kota itu, restoran seribu terapung. Ia disambut oleh seorang pelayan. Ia duduk di restoran itu dan memesan beberapa hidangan serta sebotol anggur yang enak. Ia menikmati makanannya dan mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa pendekar muda di restoran itu. Dilihat dari usia mereka, mereka seharusnya berusia di bawah 20 tahun. Namun, mereka semua sudah berada di level pertama atau kedua dari alam Reaching Heaven, dan beberapa bahkan berada di level ketiga dari alam Reaching Heaven. Orang-orang ini akan menjadi jenius paling menonjol di kerajaan Changyang. Namun, di kota kecil ini, jumlah mereka sebanyak anjing. Longchen segera mengetahui bahwa alasan mengapa ada begitu banyak orang di kota ini adalah karena mereka datang untuk berpartisipasi dalam seleksi masuk wilayah setan kuno. Seleksi masuk wilayah setan kuno diadakan setiap tahun. Kali ini, Longchen kebetulan datang tepat waktu. Dia mengetahui dari mereka bahwa seleksi masuk akan diadakan dalam beberapa hari. Orang-orang yang datang ke sini agak terlambat. Karena itu, mereka semua terburu-buru. Sebagian besar dari mereka melewati kota dan menuju wilayah setan kuno. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertarungan seleksi ini sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Aku memperkirakan akan ada 80 ribu orang yang berpartisipasi. Pada akhirnya, hanya 70 orang yang akan dapat lolos, dan hanya 7 orang yang akan dapat menjadi murid langsung dari 7 Raja Iblis. Persaingannya benar-benar hebat. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang akan dapat berhasil. Wilayah Iblis kuno adalah negara adidaya Kekaisaran Dewa Wushu Sage. Jika Anda dapat memasuki wilayah Iblis kuno, Anda akan memperoleh manfaat yang tak terbatas. Oleh karena itu, Anda hanya dapat bertarung dari tahun ke tahun. Saya mencapai alam surga saat berusia 16 tahun, tetapi saya gagal selama 3 tahun. Tahun ini adalah kesempatan terakhir saya. Saudaraku, saya doakan Anda berhasil. Namun, tingkat kedua dari keadaan mencapai surga masih belum pasti. Itu tergantung pada keberuntungan. Lagipula, ujian masuk tidak hanya mengujiki. Long Chen mempelajari banyak informasi dari percakapan mereka. Ini ujian masuk lagi. Long Chen telah memasuki dua kekuatan sebelumnya. Satu adalah keluarga Lingwu, dan yang lainnya adalah istana setan surga. Di istana setan surga, Zhao Qingyun telah langsung menerimanya sebagai murid pribadi. Di keluarga Lingwu, mereka hanya mengikuti ujian masuk. Seleksi masuk mungkin mirip dengan seleksi klan luar keluarga Lingwu. Namun, wilayah Iblis kuno 10 ribu kali lebih kuat daripada keluarga Lingwu. Bahkan aturan eliminasinya jauh lebih mengerikan. 70 dari 80 ribu orang akan lulus ujian masuk, yang merupakan peluang 1 dari seribu. Tanpa kultivasi yang luar biasa dan pengalaman bertarung yang hebat, akan sangat sulit untuk masuk. Saudaraku, jangan berkecil hati. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi murid di daerah setan kuno, kita masih bisa bergabung dengan aliansi wushu dan menjadi prajurit penegah hukum aliansi wushu. Jika prajurit penegah hukum aliansi wushu berkinerja baik, mereka akhirnya dapat direkrut ke kota Kaisar Beladiri untuk melanjutkan studi mereka dan menjadi manajemen puncak aliansi wushu. Itu jauh lebih baik daripada daerah setan kuno. Kau benar. Tentu saja, kita masih harus berjuang untuk wilayah Iblis kuno. Lagipula, wilayah Iblis kuno pasti akan merekrut mereka yang benar-benar berbakat. Kita tidak harus bersaing dengan mereka. Saat Longchen menyantap hidangan, dia mendengar semakin banyak berita. Karena dia akan pergi ke daerah setan kuno, jumlah orang di restoran itu meningkat pesat. Berita yang didengar Longchen datang dari segala arah. Dia akan mencari seseorang untuk menanyakan tentang pengaturan aliansi wushu. Pada saat itu, terjadi keributan di pintu masuk restoran. Seorang gadis cantik berlari masuk melalui pintu. Pada pandangan pertama, dia melihat siaolang yang berdiri di samping Longchen. Matanya tiba-tiba berbinar. 455. Longchen menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Dia belum memasuki masa pubertas. Wajahnya merah muda, dan matanya besar dan cerah. Kulitnya seputih salju, dan dia mengenakan jaket kuning muda. Dia memiliki dua cincin perak di tangan kiri dan kanannya, dan dia mengenakan sepatu kain merah muda. Ketika dia berjalan, cincin perak itu mengeluarkan suara gemerincing, seperti tawanya. Suaranya renyah dan menyenangkan, dan itu menarik perhatian semua orang. Gadis kecil ini cantik sekali. Dia sudah sangat imut di usianya yang masih muda. Saat dia dewasa, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang dapat menumbangkan negara. Itulah pikiran pertama yang muncul di benak Longchen. Di alam kekosongan besar, saat Kiten melihat gadis kecil itu, matanya membelalak, dan air liurnya mengalir ke seluruh tanah. Dia berkata dengan gembira, Apa? Gadis yang cantik sekali. Dia benar-benar belahan jiwaku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan jatuh cinta padanya. Longchen, datang dan selamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ekspresi cemas Kiten membuat Longchen terdiam. Kucing kotor ini, dia benar-benar tertarik pada gadis kecil ini. Dia sangat malang. Longchen tersenyum tak berdaya. Kiten sangat gembira saat ini. Ia begitu gembira hingga ia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Ia bahkan tidak dapat berdiri dengan tegak. Matanya menembus dada Longchen dan menatap gadis kecil itu. Ia bahkan tidak berkedip. Ia tertawa dan berkata, Loli kualitas terbaik. Surga benar-benar baik padaku, memberiku hadiah kualitas terbaik. Dewa ini tidak hidup sia-sia. Bermimpilah. Kau bahkan tidak punya tubuh, dan gadis kecil itu bahkan belum berusia 10 tahun. Fad Chet, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang mesum seperti itu. Longchen mengejek. Apa yang kau tahu? Tahukah kau bahwa cinta spiritual itu abadi? Tidak, dia bahkan belum berusia 10 tahun. Dia bahkan belum tumbuh dewasa. Apapun bisa diukir oleh dewa ini. Ini adalah simbol kemurnian. Di alam kekosongan besar, Kiten masih mengoceh. Saat ini, gadis kecil itu sudah berjalan ke arah Longchen. Dia tertawa kecil sepanjang jalan, memperlihatkan dua gigi taring kecil dan lesung pipit yang dalam. Dia terlihat sangat imut. Setelah berjalan ke sisi Longchen, dia duduk di bangku di sebelah Longchen. Kemudian, dia meletakkan dagunya di atas meja dan meletakkan kedua telapak tangannya yang lembut di atas meja. Matanya yang besar dan berbinar berkedip saat dia melihat siaolang, yang berada di dada Longchen. Anak anjing hitam, minggirlah. Dewiku sedang melihatku. Kau menghalangi pandangannya. Di alam kekosongan besar, Kiten meraum dengan marah. Pada saat ini, gadis kecil itu menatap Longchen dengan kasihan dan berkata dengan hati-hati, kakak, Kiki ingin memeluk anak anjing itu, oke. Suaranya lembut dan manis. Di usianya yang masih muda, orang bisa tahu bahwa dia ahli dalam berakting genit. Apa? Di alam kekosongan besar, Kiten merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Loli yang bagaikan Dewi ini sebenarnya tertarik pada anak anjing hitam itu. Hal ini membuatnya sangat sedih dan marah. Tidak ada keadilan di dunia ini. Gadis kecil yang lembut seperti itu sebenarnya punya masalah dengan estetikanya. Sungguh tidak ada keadilan di dunia ini. Anak anjing hitam itu hitam dan berkulit gelap, dan dia berpura-pura keren. Lagi pula, Dewa ini tampan. Longchen tidak peduli dengan teriakan Kiten. Dia tahu bahwa penampilan siaolang memiliki pengaruh pada gadis kecil ini. Bahkan jika dia ingin memeluk siaolang, dia harus mendapatkan izin siaolang terlebih dahulu. Tidak apa-apa untuk mengurung Longchen. Jika kau ingin memeluknya, maka kau harus bertanya terlebih dahulu apakah kakak serigala setuju. Kata Longchen sambil tersenyum tipis. Wajah gadis kecil itu berseri-seri, dan cahaya nakal berkedip di matanya. Dia segera menatap siaolang dan berkata dengan suara manis, Anak anjing, biarkan kakak kiki memelukmu. Oke. Jika kamu setuju, kedipkan saja matamu. Gadis kecil itu sangat pintar. Makhluk biasa akan mengedipkan mata mereka. Bahkan binatang buas pun tidak akan pergi. Ini sudah menjadi naluri. Namun, dia terkejut saat mendapati siaolang melotot ke arahnya. Mata emasnya tidak berkedip sama sekali. Gadis kecil itu menunggu sampai dia hancur. Longchen tahu bahwa siaolang tidak mau diganggu oleh gadis kecil ini. Gadis kecil, siapa namamu? Longchen melihat ekspresinya yang menyedihkan dan bertanya. Namaku Huangfuki. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata dengan sedih. Alasan mengapa Longchen tertarik padanya adalah karena kekuatan gadis kecil ini terlalu kuat. Jika tebakannya tidak salah, kekuatan Huangfuki mungkin lebih kuat dari semua pemuda yang hadir. Dia jelas berusia kurang dari 10 tahun, tetapi dia setidaknya berada di level ketiga dari Reaching Heaven State. Sangat mungkin dia berada di level keempat dari Reaching Heaven State. Bakat semacam ini sangat mengejutkan Longchen. Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Mata Huangfuki berbinar. Dia tidak berhasil mendekati siaolang. Sekarang Longchen berbicara kepadanya, dan Longchen jelas merupakan guru siaolang. Jika dia bisa menyenangkan Longchen, akan sangat mudah baginya untuk memeluk siaolang. Namaku Jiang Cheng, kata Longchen tanpa ragu. Jiang Cheng, nama yang jelek sekali. Sebaiknya aku memanggilmu kakak laki-laki. Itu lebih akrab. He he, benarkah begitu, kakak laki-laki? Huangfuki bergerak mendekati Longchen. Tubuhnya yang kecil menempel di samping Longchen, dan dia menatap Longchen seolah-olah dia berusaha menyenangkannya. Namun, matanya tidak menatap siaolang. Tampaknya dia sangat menyukai siaolang. Kiki, apakah kamu tinggal di kota ini? Longchen sangat penasaran dengan gadis kecil ini. Tidak, aku di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi wilayah iblis kuno. Kakak, biarku beritahu, Kiki sangat kuat. Saat aku menghajar orang, papa-papa, tidak ada satupun yang sebanding denganku. Ada seorang paman besar yang menindasku, jadi aku memukulnya dan melemparkannya ke sungai. Huangfuki tertawa kecil sambil berbicara dengan penuh semangat. Hah? Kiten tiba-tiba merasa pantatnya dingin. Dia tersenyum dan terus menatap Huangfuki. Dia berteriak kepada Longchen, kakak, kamu harus membuat dewiku tetap tinggal. Di masa depan, kamu bisa memanggilku Kiten, Facet, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Bagaimana? Longchen tidak mendengarnya. Longchen menatap Huangfuki dengan heran dan berkata, kau di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi wilayah iblis kuno. Jangan bilang kau datang sendiri. Tentu saja aku datang sendiri. Aku sangat kuat. Aku berlari jauh dan tersesat berkali-kali, kata Huangfuki dengan bangga. Di mana orang tuamu? Longchen terdiam. Set. Huangfuki segera meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya dan berbisik di telinga Longchen. Kaka, aku datang sendiri. Jangan beritahu orang tuaku. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu ke sungai juga. Hihihi. Longchen terdiam. Kaka, aku ingin memeluk anak anjing itu. Kata Huangfuki dengan menyedihkan, mencengkram lengan baju Longchen dengan ekspresi kesal. Matanya sudah berkaca-kaca. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawabnya, aku akan membiarkanmu memelukku. Oke. Longchen bertanya dengan serius. Dia ingin tahu lebih banyak tentang daerah iblis kuno. Karena gadis kecil ini telah datang, Longchen tidak perlu mencari orang lain. Adapun Xiaolang, dia akan mengorbankannya. Baiklah. Huangfuki menganggup patuh. Apa kekuatanmu saat ini? Tanya Longchen. Tingkat keempat dari keadaan mencapai surga. Dia benar-benar kuat. Gadis ini berusia kurang dari 10 tahun, tetapi dia sudah berada di level keempat alam surga. Dia pasti seorang jenius dari suatu kekuatan besar. Karena dia berasal dari kekuatan besar, mengapa dia datang ke daerah iblis kuno? Apa pekerjaan orang tuamu? Tanya Longchen. Huangfuki merasa cemas. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Kakak, aku tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, ayahku akan memukulku. Bisakah kau mengganti pertanyaannya? Longchen hanya bertanya dengan santai. Dia tidak ingin mempermalukannya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang daerah iblis kuno. Jadi dia bertanya, Apakah kamu tahu orang-orang kuat seperti apa yang ada di daerah iblis kuno? Seberapa kuat mereka? Aku tahu. Huangfuki sedikit bersemangat. Ia berkata, di daerah iblis kuno, yang terkuat adalah kaisar iblis, Jiangwuxi. Ia seharusnya berada di tingkat kedua atau ketiga alam bela diri bumi. Ia memiliki tujuh raja iblis, yang merupakan penguasa tujuh istana. Mereka semua berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Tentu saja, ada beberapa master tersembunyi. Ku dengar beberapa generasi muda telah mencapai alam bela diri bumi. Sangat kuat, Longchen sedikit terkejut. Yang paling mengejutkannya, ada master muda di alam bela diri bumi. Tampaknya mereka adalah jenius teratas dari kekaisaran Sage Wushu. Di antara kekuatan besar kekaisaran Wushu Sage, wilayah iblis kuno tidak kuat. Wilayah ini hanya anggota aliansi Wushu. Yang paling kuat adalah aliansi Wushu. Di kota kaisar bela diri, ada orang-orang yang lebih kuat lagi, kata Huangfuki. Tidak kuat. Tetapi bagi Longchen, itu sudah bertentangan dengan tatanan alam. Paling-paling, dia hanya bisa mencapai level pertama dari alam surga yang tercapai. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alam bela diri bumi? Sedangkan Lingxi, dia setidaknya berada di level alam bela diri dewa. Dia telah mengatakan 10 tahun sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikannya dalam 10 tahun. 10 tahun benar-benar terlalu lama. Kaka, apakah kamu sudah selesai? Huangfuki bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat Longchen tiba-tiba terdiam, dia merasa cemas. Tidak, aku belum melakukannya. Longchen tersadar. Dia bisa melihat bahwa keluarga gadis kecil itu kuat, tetapi dia kabur dari rumah untuk datang ke sini. Pasti ada alasannya. Jadi dia bertanya, Kiki, katakan padaku, mengapa kamu ingin memasuki daerah iblis kuno? Pertanyaan ini juga membuat Huangfuki merasa kesulitan. Ia ragu-ragu sejenak, lalu setuju untuk memberitahu Longchen. Jadi ia diam-diam mendekat ke telinga Longchen dan berkata, kakak, aku akan memberitahumu, tetapi jangan beritahu siapapun. Tentu saja, aku akan merahasiakannya, kata Longchen tegas. Baguslah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, ketika aku sedang bermain di rumah, aku mendengar ayahku berkata bahwa suatu hari, dua bulan kemudian, sembilan matahari akan muncul di langit. Hari itu disebut hari sembilan matahari berdampingan, yang langka dalam sepuluh ribu tahun. Dunia akan menjadi seperti tungku. Bagi orang-orang dari kekaisaran Wushu Sage, terutama mereka yang lemah dan tidak tinggal di kota, itu akan menjadi bencana besar. Longchen terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah, jika sembilan matahari muncul pada saat yang sama, mereka semua akan mati. 456 Kaka, ini tidak seseram yang kau kira. Sebenarnya, hanya ada satu matahari sungguhan. Aku tidak tahu yang lainnya, tetapi mereka tampak seperti matahari. Namun, intensitas matahari seharusnya jauh lebih rendah. Bagi sebagian orang, hari koeksistensi sembilan matahari adalah bencana, tetapi bagi yang lain, ini adalah berkah. Huang Fuki terus berbicara di telinga Longchen. Kenapa? Tanya Longchen. Itulah sebabnya aku akan pergi ke daerah iblis kuno. Kudengar dalam sebulan, murid-murid muda daerah iblis kuno akan mengadakan ujian tahunan. Juara ujian akan diberi hadiah mutiara api kaisar. Mutiara api kaisar tidak terlalu berguna, tetapi sangat langka. Kudengar dari ayahku bahwa jika kau menggunakan mutiara api kaisar pada hari koeksistensi sembilan matahari, selama kau adalah seorang pejuang dari negara surga yang mencapai, kau dapat langsung mencapai tingkat ke sembilan dari negara surga yang mencapai, sama seperti dirimu. Kali ini, Longchen benar-benar terkejut. Langsung mencapai tingkat ke sembilan dari reaching heaven state. Dari tingkat pertama reaching heaven state adalah hal yang paling tidak dapat dipercaya yang pernah didengar Longchen. Sebelumnya, dia tidak pernah berani membayangkannya. Namun, jika benar-benar ada hal yang baik seperti itu, dia harus mencoba yang terbaik. Lagi pula, yang paling kurang adalah waktu. Sepuluh tahun terlalu lama, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama periode ini. Jika sesuatu terjadi pada Lingki sebelum itu, bagaimana Longchen bisa memaafkan dirinya sendiri? Sebenarnya, itu bukan suatu kebetulan. Demi Mutiara Api Kaisar, para murid dari negara pencapaian surga dan di bawahnya di daerah Iblis Kuno telah mempersiapkan diri selama beberapa tahun. Setelah kita memasuki daerah Iblis Kuno, hanya tersisa dua bulan. Meskipun peluangnya tipis, dan ada banyak sekali prajurit kuat di daerah Iblis Kuno, Kiki akan mencapai tingkat ke sembilan negara pencapaian surga, jadi ayahku tidak berani mengatakan bahwa aku tidak berguna. Berbicara tentang ini, Huang Fuki sedikit tertekan. Matanya berkedip, dan air mata hampir jatuh dari matanya. Longchen menghiburnya sedikit, lalu bertanya pada Kiten, Kiten, katakan padaku, apakah benar Mutiara Api Kaisar dan hari koeksistensi sembilan matahari? Itu benar. Anak kucing itu mengangguk. Melihat ekspresi serius di wajah Longchen, dia berkata langsung, sembilan matahari yang berdampingan sebenarnya hanyalah satu matahari. Tentu saja, ada delapan jiwa sisa lawan lamaku, gagak emas pemusnahan. Aku tidak tahu kemana perginya gagak emas itu. Mungkin ia mati, meninggalkan sembilan jiwa yang terfragmentasi di bawah sinar matahari. Sembilan matahari yang berdampingan sebenarnya adalah delapan dari sembilan jiwa sisa yang terlempar keluar, membentuk fenomena aneh. Bagi saya, itu hanya bisa dianggap sebagai anomali, tetapi bagi Anda, itu memang berbeda. Karena yang Anda lihat sebenarnya adalah sembilan matahari yang identik, jadi suhu pada hari itu memang akan sangat tinggi. Namun, anomali ini akan hilang setelah sehari. Selain itu, tidak banyak tempat di mana Anda dapat melihat anomali tersebut. Saya rasa hanya dinasti petapa usyu ilahi yang dapat melihatnya. Itu tidak akan memengaruhi tempat lain. Kiten berkata demikian karena dia mengira Longchen akan mengkhawatirkan sanak saudara dan teman-temannya di kerajaan Changyang. Kata-katanya menghilangkan keraguan Longchen. Apa pendapatmu tentang manik api kaisar? Longchen terus bertanya. Itu hal yang baik. Kamu harus memperjuangkannya. Manik api kaisar tidak memiliki nilai, jadi sebenarnya tidak berguna. Awalnya itu adalah kristal yang terbentuk dari keringat gagak emas. Itu bukan harta karun, tetapi memiliki jejak aura gagak emas. Saat kamu menggunakan manik api kaisar, sembilan lubang di tubuhmu berhubungan dengan sembilan matahari di langit. Saat kekuatan sembilan matahari ditanamkan ke dalam manik api kaisar, itu memang dapat membantumu menembus semua lubang dalam sekejap dan membantumu mencapai tingkat kesembilan dari keadaan mencapai surga. Terlebih lagi. Kiten tersenyum misterius dan berkata, Selama kau menjaga gadis kecil ini di sisimu dan membiarkanku mengawasinya sepanjang waktu, aku berjanji padamu bahwa pada hari sembilan matahari berdampingan, aku akan mencuri sebagian dari sisa jiwa Golden Crow dan menyuntikannya ke dalam sembilan lubangmu sehingga setiap lubangmu akan terisi dengan kekuatan Golden Crow. Kau dapat bayangkan, ketika yang muncul di lubangmu bukanlah ramuan, tetapi binatang suci kuno, Golden Crow of Annihilation, itu akan seperti memiliki sembilan matahari di tubuhmu. Betapa mengerikannya itu. Long Chen cukup terkejut. Sejujurnya, dia memiliki beberapa keraguan tentang identitas Kiten sebelumnya, berpikir bahwa itu tidak mungkin sekuat itu. Namun sekarang, dia agak mempercayainya. Bagaimanapun, binatang iblis biasa tidak mengetahui banyak hal, dan kemungkinan besar bahkan tidak mengetahui apa itu Golden Crow. Kiten, apakah Golden Crow of Annihilation sangat kuat? Tanya Long Chen. Burung gagak emas hanya bisa dianggap biasa saja. Ia tidak jauh berbeda denganku. Saat berada di puncaknya, ia dapat langsung berubah menjadi matahari dan melayang di udara. Selama ia mau, ia dapat memilih untuk mengubah energi tubuhnya sendiri dan menjadi eksistensi abadi seperti matahari, kata anak kucing itu acuh tak acuh. Petik 2. Ini biasa saja. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika Kiten tidak sedang membual, level eksistensi ini seharusnya menjadi puncak dari seluruh dunia. Bahkan keluarga Lingki hanya bisa dianggap sebagai semut di antara semut dibandingkan dengan ahli seperti itu. Kau, si gagak emas, apa bedanya kau dengan naga leluhur? Long Chen menanyakan pertanyaan yang paling penting. Naga leluhur. Anak kucing itu tersenyum tak berdaya dan berkata, naga leluhur adalah penguasa benua naga pengorbanan. Kami, binatang suci kuno terbaik, muncul setelah naga abadi menghilang. Sejujurnya, penampilanku saat ini diberikan kepadaku oleh naga leluhur. Mengenai rahasia kuno, aku tidak dapat memberitahumu karena aturan, jadi sebaiknya kau tidak menanyakannya. Namun, aku dapat memberitahumu satu hal, yaitu, para dewa lebih rendah dari leluhur mereka. Para dewa lebih rendah derajatnya dibandingkan para leluhur mereka. Dengan kata lain, baik Golden Crow of Annihilation maupun Reincarnated Divine Beast, tidak ada satupun yang sebanding dengan Ancestral Gregen. Ancestral Gregen adalah eksistensi tertinggi. Berbicara mengenai punggung Ancestral Gregen, Kiten tanpa sadar menatap dahil Longchen dengan kagum, di mana lautan kesadaran Longchen berada. Longchen menenangkan dirinya dan berhenti memikirkan naga leluhur dan binatang suci kuno. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke mutiara api kaisar dan hari koeksistensi sembilan matahari. Dengan kata lain, untuk segera mencapai tingkat kesembilan dari alam surga kenaikan, dan pada saat yang sama, memungkinkan tubuhku memiliki kekuatan jiwa sisa gagak emas, aku harus mendapatkan mutiara api kaisar. Mutiara api kaisar adalah kesempatan besar bagi Longchen. Jika orang lain, misalnya, seseorang di level ke-8 Ascension Heaven State, memperoleh Emperor Flame Pearl hanya akan meningkatkan kekuatan mereka paling banyak satu level. Namun, berbeda dengan Longchen. Dengan bantuan Kiten, ia dapat dengan mudah menjalani transformasi besar. Apa yang muncul di matahari adalah sedikit dari sisa jiwa Golden Crow, dan apa yang bisa dicuri Kiten hanyalah sedikit dari sedikit itu. Meski begitu, transformasi yang dibawanya ke Longchen pasti luar biasa. Kakak, kenapa kamu linglung? Kiki bertanya padamu. Apa kamu sudah selesai? Pada saat ini, suara memekakan telinga terdengar di telinga Longchen. Berkat jimat Nagafkoy, Longchen benar-benar dapat berkomunikasi dengan Kiten tanpa mengucapkan sepatah katapun. Oleh karena itu, menurut pendapat Huang Fuki, Longchen telah linglung setelah bertanya tentang mutiara api kaisar, yang membuatnya sangat tertekan. Mengabaikan tatapan orang banyak, Longchen menundukkan kepalanya dan bertanya lembut di telinga Huang Fuki, Kiki, apakah kamu yakin tentang mutiara api kaisar yang kamu sebutkan itu benar? Melihat Longchen bertingkah sembunyi-sembunyi seperti dirinya, Huang Fuki merasa itu terlalu lucu. Ia sempat lupa bahwa Longchen sedang linglung. Ia pun mendekat ke telinga Longchen dan berbisik, ya, ayahku sendiri yang mengatakannya. Kata-kata ayahku selalu benar. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Itu saja. Aku sudah selesai. Xiao Lang, kau bisa mengorbankan dirimu sendiri. Longchen tersenyum lalu menatap Xiao Lang dengan ekspresi senang. Baru saja, ketika Longchen berbicara dengan Kiten dengan ekspresi serius, Xiao Lang tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang sangat penting. Sebagai seorang pria, dia harus memenuhi janjinya kepada seorang gadis kecil. Oleh karena itu, Xiao Lang berjalan di depan Huang Fuki dengan ekspresi sombong dan melotot ke arah gadis kecil itu. Wah, lucu sekali. Huang Fuki menjerit. Petik dua petik dua. Tidak lama kemudian, Longchen meninggalkan restoran. Huang Fuki mengikuti di belakang Longchen dengan puas. Matanya berbinar bahagia, karena Xiao Lang ada di pelukannya, menerima sentuhan lembutnya. Di alam virtual besar, Kiten berguling-guling di tanah, mengeluarkan tangisan menyedihkan. Kakak, kau mau ke mana? Huang Fuki mempercepat langkahnya dan berjalan di depan Longchen. Aku ingin membeli sesuatu dan kemudian segera berpartisipasi dalam seleksi alam iblis kuno. Longchen sudah punya rencana dalam benaknya. Sesuai permintaan Kiten, Huang Fuki berhasil ditinggalkan oleh Longchen. Tentu saja, Longchen menggunakan Xiao Lang sebagai umpan. Saya ingin membeli sesuatu. Saya ingin makan. Saya ingin memberi makan tulang pada anak anjing. Mata Huang Fuki dipenuhi dengan cinta. Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah sangat keibuan. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan? Longchen mengabaikannya. Sebaliknya, ia pergi ke sebuah toko kecil dan membeli buku kosong dan tinta. Kakak, mengapa kamu membeli buku dan pena? Huang Fuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu dapat digunakan untuk berlatih kaligrafi dan memelihara pikiran seseorang, kata Longchen secara misterius. Oh, Huang Fuki mengangguk. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiaolang. Tangan kecilnya yang berwarna merah muda membelai kepala Xiaolang. Setelah membeli barang-barang ini, Longchen siap untuk pergi ke alam iblis kuno. Dia melihat ke pegunungan abu-abu di kejauhan. Puluhan aliran udara kuning melesat ke langit, langsung menembus awan di langit. Kiroh pembuluh darah bumi begitu kental, seru Longchen. Dia menaruh buku dan pena di tangannya ke alam maya agung. Xiaosi, mulai sekarang, aku akan mencatat semua yang terjadi dalam perjalanan ini. Saat kita bertemu lagi, kamu hanya perlu membaca catatanku untuk mengetahui apa yang telah kualami selama bertahun-tahun ini. Aku harap kamu tidak akan melupakanku. Bisakah sepuluh tahun benar-benar membuat ingatan seseorang terpelihara selamanya? 457. Kota ini biasanya tidak begitu ramai. Mungkin karena pemilihan alam iblis kuno, semakin banyak orang yang datang. Pada saat ini, Longchen berdiri di jalan, merasa seperti ada lautan manusia. Ayo pergi, Kiki. Apakah kau ingin mengikutiku? Tanya Longchen sambil menundukkan kepalanya. Tentu saja aku mau. Aku ingin bersama anak anjing itu. Huangfuki melompat ketakutan dan buru-buru memeluk Xiaolang lebih erat. Pada saat ini, Xiaolang menatap Longchen dengan ekspresi memohon. Dengan menggunakan bahasa binatang roh, Longchen berkata kepada Xiaolang, bersabarlah sedikit lebih lama. Haha, aku mendapat informasi yang bagus, jadi aku harus berterima kasih kepada gadis kecil ini dengan sepantasnya. Kau harus menemaninya. Dengan cara ini, Xiaolang hanya bisa menahannya. Sebenarnya, gadis kecil ini cukup imut, dan Xiaolang tidak membencinya. Namun, sebagai seorang pria yang hampir dewasa, dia merasa sangat tertekan diperlakukan seperti anak anjing oleh seorang gadis kecil. Sebelumnya, Longchen telah memberitahu Xiaolang tentang hari sembilan yang berdampingan. Dengan cara ini, jika benar-benar berhasil, itu akan sangat membantu Longchen, jadi Xiaolang hanya bisa menanggungnya. Pada saat ini, Longchen mulai memimpin Huang Fuqi melewati kerumunan. Tak lama kemudian, dia sudah dekat dengan tepi kota. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera tiba-tiba menghalangi jalan Longchen. Pria ini berpakaian seperti pelayan, tetapi dia juga berada di tingkat kedelapan dari tingkatan Sungai Surgawi. Di negara Changyang, dia akan menjadi elit di antara para elit. Jangan pergi. Setelah menghalangi jalan Longchen, dia langsung berkata dengan arogan. Apa yang kau inginkan? Tanya Longchen. Awalnya, dia tidak tahu bahwa orang ini sedang berbicara dengannya. Aku tidak mau bicara padamu. Pergilah. Pria itu menatap Longchen dengan jijik, lalu mengalihkan pandangannya ke Huang Fuqi. Ekspresinya langsung berubah sangat ramah. Dia berkata dengan lembut, adik perempuan, siapa namamu? Kau orang jahat. Aku tidak akan memberitahumu. Huang Fuqi melotot padanya dan terus bermain dengan Xiaolang di pelukannya. Orang jahat. Aku bukan orang jahat. Aku orang baik. Pria itu tersenyum, lalu berkata, adik kecil, kamu sangat imut, Tuhan muda kami pasti akan sangat senang melihatmu. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Selama Tuhan muda menyukaimu, dia setidaknya akan memberimu hadiah seribu pil penghubung surga. Bagaimana? Seribu pil penghubung surga bahkan tidak cukup bagiku untuk dihabiskan dalam sehari. Huang Fuqi menghitung dan memandang pria itu dengan jijik. Kemudian dia menatap Long Chen dan bertanya, kakak, apakah dia menghalangi jalan kita? Semacam itu, Long Chen tertawa sendiri. Orang ini berani memprovokasi wanita muda ini. Dia hanya mencari kematian. Huang Fuqi berada di tingkat keempat dari alam mencapai surga. Tidak banyak orang di kota ini yang sebanding dengannya. Kamu orang jahat. Biar aku beri pelajaran. Serangan Huang Fuqi sangat aneh. Hanya dalam beberapa detik, dia telah menghajar orang itu hingga dia berguling-guling di tanah. Long Chen tersenyum. Dia tidak terlalu memperhatikan pelayan itu. Bagaimanapun, Huang Fuqi memang cantik. Dia berwarna merah muda dan lembut, yang disukai pria tua. Dia menduga bahwa Huang Fuqi telah menemui banyak masalah serupa dalam perjalanannya ke sini. Tak lama kemudian, Long Chen dan Huang Fuqi meninggalkan kota dan menuju ke daerah setan kuno. Semakin dekat mereka ke daerah setan kuno, semakin Long Chen dikejutkan oleh ki spiritual bumi yang luar biasa. Meskipun ada banyak ki spiritual bumi di daerah setan kuno, itu sangat buruk. Ki spiritual bumi di daerah setan kuno berwarna putih, seperti kabut. Itu sangat indah, kata Huang Fuqi. Ada banyak orang yang pergi ke daerah setan kuno di jalan ini. Namun, kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai tempat di Kekaisaran Wushu Sage, jadi mereka tidak mengenal banyak orang. Oleh karena itu, mereka tidak saling berbicara di jalan. Long Chen tidak khawatir akan pergi ke tempat yang salah. Bagaimanapun, akan buruk jika dia melewatkan waktu. Daerah setan kuno merupakan sekelompok gunung berwarna abu-abu. Sekitar 4 jam kemudian, Long Chen dan yang lainnya tiba di kaki gunung di daerah setan kuno. Pintu masuk ke daerah setan kuno ada di depan mereka. Namun, pintu masuk ditutup saat ini. Di depan pintu masuk, ada kerumunan besar. Long Chen memperkirakan ada puluhan ribu orang. Ada sekumpulan kepala manusia yang bergerak-gerak. Yang lebih menakutkan adalah mereka yang bisa datang ke sini hampir semuanya adalah ahli dari alam surga yang mencapai ke atas. Masing-masing dari mereka sekuat Kaisar Pedang dari masa lalu. Jika Long Chen tidak banyak membaik setelah Ling Xi pergi, dia akan berada di bawah tekanan seperti ini. Kebanyakan dari mereka berada di level pertama alam surga yang tercapai. Beberapa dari mereka berada di level kedua alam surga yang tercapai. Beberapa dari mereka berada di level ketiga alam surga yang tercapai. Jarang sekali melihat orang yang berada di level keempat alam surga yang tercapai, tetapi seharusnya ada beberapa. Huang Fuki adalah salah satunya. Long Chen memiliki gambaran kasar tentang para pesaingnya. Jika aku ingin mendapatkan manik api Kaisar, aku harus memasuki wilayah iblis kuno terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan bekerja keras. Long Chen berpikir dalam hati. Sepertinya masih ada satu hari lagi sebelum pendaftaran dimulai. Mari kita menginap di sini malam ini, kata Huang Fuki. Oke. Long Chen menganggup dan mencari tempat untuk duduk. Huang Fuki bergegas mengikutinya. Ia berjongkok di sampingnya, masih memeluk siaolang. Ia membelai siaolang dengan lembut dan berkata dengan lembut, ada begitu banyak orang jahat di sini. Anak anjing kecil, jangan takut. Aku akan menemanimu. Semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk area iblis kuno. Long Chen mulai berlatih. Suatu hari berlalu dengan cepat. Ketika Long Chen membuka matanya dan berhenti berlatih, ada sekitar 100 ribu orang berkumpul di pintu masuk area iblis kuno. 70 atau 80 ribu orang hadir di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan wilayah setan kuno. Yang lainnya hadir untuk menemani kerabat atau teman mereka. Pada dasarnya, semua orang bersemangat dan gugup. 80 ribu orang bersaing untuk memperebutkan 70 tempat. Itu tidak mudah. Namun, jalan latihannya adalah melawan ratusan juta orang. Hanya orang-orang yang paling hebat yang dapat terus maju dan mencapai puncak. Pada saat ini, ratusan orang berjalan keluar dari daerah setan kuno. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, yang seragam dan jahat. Mirip dengan orang-orang dari aliansi Wushu, mereka semua memiliki kata, setan, di dada mereka. Kata, setan, memiliki kekuatan jahat dan mengejutkan. Orang-orang ini pastilah murid-murid dari daerah setan kuno. Kekuatan mereka berada di antara tingkat ketiga dari keadaan mencapai surga dan tingkat keenam dari keadaan inti mencapai surga. Kiten dapat melihat dengan jelas tingkat kultifasi mereka. Tingkat keenam dari keadaan mencapai surga berarti mereka telah membuka enam lubang spiritual pada saat yang bersamaan. Itu bukan masalah besar bagi Kiten. Namun, Longchen tahu bahwa ia dapat membunuh seorang prajurit tingkat ketiga dari Reaching Heaven State, dan ia hampir tidak dapat bersaing dengan seorang prajurit tingkat keempat dari Reaching Heaven State. Namun, Longchen tidak akan memiliki kesempatan melawan seorang prajurit tingkat kelima dari Reaching Heaven State. Meskipun tubuh fisiknya kuat, peningkatan yang dibawanya tidak akan terlalu mengerikan. Bahkan jika dia menggunakan transformasi jiwa naga, seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari keadaan mencapai surga akan memiliki seratus kali lebih banyak ki daripada dia. Dengan celah yang begitu besar, tubuh fisik Longchen, yang setara dengan teknik pertempuran pemurnian tubuh tingkat surga terbaik, seharusnya dapat menebusnya. Ketika ratusan orang berpakaian hitam berbaris, mereka semua mengeluarkan informasi pendaftaran dari tas kosmos mereka untuk mendaftar. Setiap orang yang ingin berpartisipasi dalam seleksi harus memverifikasi identitas mereka terlebih dahulu. Longchen telah menyiapkan piring gioknya. Tak lama kemudian, dibawah pengaturan orang-orang berpakaian hitam, 60 hingga 70 ribu orang dibagi menjadi ratusan baris dan berbaris dengan tertib. Mereka tahu bahwa jika mereka membuat masalah saat ini, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Longchen dan Huangfuki berdiri di belakang salah satu barisan. Antrean bergerak maju dengan tertib. Para pengikut daerah setan kuno sangat efisien. Setelah sekitar dua jam, hampir semua orang yang seharusnya mendaftar telah mendaftar. Mereka yang telah mendaftar sedang menunggu seleksi sebenarnya dimulai. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan memiliki kesempatan untuk mendaftar seleksi di Ancient Demons Area. Sekarang setelah kupikir-pikir, ini seperti mimpi. Apa yang bisa diimpikan? Kamu baru berada di level pertama alam surga yang tercapai. Seleksi ini peluangnya 1 dari 1000. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hanya prajurit level ketiga atau keempat alam surga yang dapat lolos seleksi. Sungguh menegangkan. Dia bahkan belum berusia 20 tahun dan telah mencapai tingkat keempat dari alam surga yang mencapai. Seberapa tidak normalnya dia, jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan seorang pejuang tingkat ketiga dari alam surga yang mencapai, dia dapat membunuhku seketika. Di sekitar Longchen, orang-orang di sekitarnya berdiskusi tanpa henti. Pada saat itu, salah satu dari mereka berkata, tahukah kamu bahwa ada tiga tahap dalam seleksi ini? 9 dari 10 orang akan tereliminasi di setiap tahap. Setiap kali kamu melewati tahap tersebut, kamu akan diberi hadiah eliksir penghubung surga. Hadiahnya akan semakin banyak. Kudengar jika kamu menjadi salah satu dari 70 orang yang melewati tahap tersebut, kamu akan diberi hadiah setidaknya 10 ribu eliksir penghubung surga. Itu belum semuanya. Tampaknya 10 besar, 3 besar, dan sang juara akan diberi hadiah eliksir penghubung surga yang lebih banyak lagi. Dahulu ada seorang murid yang memenangkan tiga tahap berturut-turut. Kudengar dia diberi hadiah 100 ribu eliksir penghubung surga. 100 ribu. Semua orang terkejut. 100 ribu eliksir penghubung surga bukanlah jumlah yang sedikit. Biasanya, seorang prajurit tingkat ke-6 dari negara pencapaian surga bahkan tidak akan memiliki eliksir penghubung surga sebanyak itu. 100 ribu ramuan penghubung surga. Long Chen hanya ingin lolos seleksi. Dia tidak berpikir untuk memenangkan apapun. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia akan diberi hadiah 100 ribu eliksir penghubung surga, dia menjadi bersemangat. Dia telah menggunakan 300 eliksir penghubung surga untuk menerobos ke tingkat pertama dari keadaan mencapai surga. Jika dia ingin menerobos ke tingkat kedua, dia akan membutuhkan lebih dari seribu eliksir penghubung surga. Jika dia bisa mendapatkan 100 ribu eliksir penghubung surga, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup eliksir penghubung surga sampai dia mencapai tingkat ke-6. Tanpa ramuan penghubung surga, dia tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa mendapatkan mutiara api kaisar. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk mendapatkan 100 ribu ramuan penghubung surga. Di daerah iblis kuno, aku tidak memiliki seseorang seperti guru besarku untuk melindungiku. Bahkan jika itu adalah ramuan penghubung surga, aku harus mendapatkannya sendiri. Aku khawatir tidak akan ada banyak kesempatan untuk mendapatkan 100 ribu ramuan penghubung surga sekaligus di daerah iblis kuno. Longchen berpikir dalam hati. Pada saat itu, giliran Huang Fuki. 458 Ketika murid dari daerah iblis kuno melihat Huang Fuki, dia terkejut. Huang Fuki terlalu muda. Dia seharusnya yang termuda di antara 80 ribu orang yang hadir. Namun, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang kebanyakan. Gadis kecil, apakah kau di sini untuk mendaftar? Tanya murid itu dengan gemetar. Iya, namaku Huang Fuki, kata Huang Fuki sambil tersenyum manis. Matanya seperti bulan sabit. Oh, oh, murid itu masih linglung ketika dia selesai mencatat informasi Huang Fuki. Keributan itu juga menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mulai menunjuk Huang Fuki dan membicarakan gadis kecil ini dengan nada heran. Ketika dia mencatat tadi, Huang Fuki sudah mengatakan bahwa dia berada di tingkat keempat alam mencapai surga. Berita ini dengan cepat menyebar di antara orang banyak. Usianya bahkan belum 10 tahun, tetapi dia sudah berada di level keempat reaching heaven state. Huang Fuki jelas merupakan orang paling berbakat dalam pertarungan seleksi ini. Ketika dia bersama Long Chen, orang-orang mengira dia adalah keluarga Long Chen atau semacamnya. Mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil ini juga ada di sini untuk mendaftar. Selain itu, dia berada di level keempat yang mengerikan dari reaching heaven state. Di jalur kultivasi, semakin tinggi levelnya, semakin besar pula jarak antar level. Pada dasarnya mustahil untuk menantang seseorang di level yang lebih tinggi. Orang-orang seperti Long Chen, yang memiliki tubuh fisik heaven rank tingkat tinggi ketika ia baru saja mencapai level ke-9 heaven river tier, pada dasarnya tidak ada. Inilah sebabnya mengapa Long Chen dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang sangat kuat untuk menantang seseorang di level yang lebih tinggi darinya. Mereka semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Mereka yang berada di level pertama dari reaching heaven state dapat dengan mudah disingkirkan, sementara mereka yang berada di level ke-4 dari reaching heaven state dapat melangkah jauh, tidak peduli apapun. Itulah sebabnya mereka sangat terkesan dengan Huang Fuki. Menurut pendapat mereka, Huang Fuki pasti akan menjadi orang terkenal di wilayah Iblis Kuno dalam waktu singkat. Huang Fuki menjadi pusat perhatian, sementara Long Chen yang ada di belakangnya tidak banyak yang memperhatikan. Kaka, aku sudah selesai. Aku menunggumu, kata Huang Fuki penuh kasih sayang, sambil berdiri di samping. Seketika, banyak tatapan iri, cemburu, dan benci tertuju pada Long Chen. Mereka dapat menebak bahwa Long Chen hanya bertemu Huang Fuki secara kebetulan, namun ia berhasil mendapatkan keintimannya. Mungkin ia dapat menggunakan hubungannya dengan Huang Fuki untuk lolos dalam pertarungan seleksi. Long Chen berjalan ke depan. Itu adalah ujian penting untuk melihat apakah identitasnya sebagai Jiang Cheng cocok. Long Chen mengeluarkan token identitas dan menyerahkannya kepada murid dari wilayah Iblis Kuno. Murid itu mengambil token identitas dan hendak memeriksanya. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mendengar suara gemuruh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seekor binatang Iblis yang tinggi seperti kuda di Cakrawala, membawa dua orang di punggungnya. Kuda itu mungkin adalah binatang Iblis dari tahap surga, karena sangat cepat. Ia berhenti di belakang Long Chen dalam sekejap. Kemudian kedua orang itu turun dari kuda. Orang pertama yang turun dari kuda adalah seorang pemuda berpakaian seperti pelayan. Setelah melompat dari kuda, ia membungkuk dan berdiri di bawah kuda, dengan raut wajah yang menyanjung. Pemuda yang menunggang kuda itu melangkah di punggung pemuda itu dan turun dari kuda. Anak muda ini berusia sekitar 14 tahun, dan bahkan lebih muda dari anak serigala. Wajahnya putih bersih, dan tubuhnya kurus. Ada bau riasan yang kuat di wajahnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Long Chen memperkirakan bahwa dia setidaknya berada di level keempat alam surga yang mencapai. Pada usia 14 tahun, dia berada di level empat alam surga yang mencapai puncak. Meskipun kekuatannya tidak sehebat Huang Fuki, dia jauh lebih baik daripada orang-orang seperti Long Chen. Namun, Long Chen tidak memperhatikannya terlebih dahulu, tetapi memperhatikan pelayannya, karena pelayan ini adalah orang yang telah dipukuli oleh Huang Fuki. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan membawa Huang Fuki ke tuan mudanya. Tampaknya tuan mudanya adalah orang yang ada di depannya. Tampaknya dia harus menjadi orang yang baik. Huang Fuki baru saja menimbulkan sensasi, tetapi kemunculan pemuda ini telah menimbulkan sensasi yang lebih besar. Pemuda ini pastilah Zhao Huji dari prefektur Qinglian, pemuda sakti yang konon telah membunuh seorang kultifator tingkat 5 dari alam mencapai surga. Sudah lama aku mendengar bahwa Zhao Huji akan berpartisipasi dalam pertempuran seleksi, tetapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan datang. Aku pernah mendengar reputasinya sebelumnya, dan sekarang setelah aku melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Kudengar orang yang dia bunuh adalah orang yang masuk dalam daftar hadiah aliansi bela diri. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi dia berhasil membunuh seseorang yang masuk dalam daftar hadiah aliansi bela diri. Kali ini, dia pasti bisa memasuki alam iblis kuno. Kudengar Zhao Huji punya paman yang merupakan jenderal iblis di alam iblis kuno. Hanya ada 28 jenderal iblis di alam iblis kuno, dan semuanya bisa terbang di langit. Mereka adalah seniman bela diri di tingkat ke-9 dari alam surga yang telah membuka aperture surga pertama. Bahkan jika dia tidak memiliki paman jenderal iblis, dengan kekuatan Zhao Huji, dia akan dapat memasuki pertarungan seleksi. Kudengar dia adalah orang yang paling mungkin memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. 100 ribu ramuan pencapaian surga mungkin akan menjadi miliknya. 100 ribu ramuan pencapaian surga. Dia memiliki keluarga yang kuat. Kurasa dia memiliki lebih dari 100 ribu ramuan pencapaian surga di sakunya. Diskusi serupa dapat didengar di mana-mana. Momong-momong, gadis kecil bernama Huang Fuki itu pasti lebih berbakat. Memang, tetapi masalahnya adalah Huang Fuki masih sangat muda. Dia sama sekali tidak memiliki pengalaman bertarung. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan jenius muda yang membunuh seorang level 5 dari alam surga yang mencapai? Longchen menatap pemuda itu dengan saksama. Dia sepertinya telah mendengar dari orang lain bahwa orang ini cukup kuat. Maka dia akan menjadi lawan Longchen. Longchen bertekad untuk mendapatkan 100 ribu ramuan pencapaian surga karena dia ingin naik level dengan cepat. Dia bahkan menginginkan mutiara api kaisar. Bagaimanapun, itu adalah harta tak tertandingi yang dapat membantu seseorang mencapai level 9 dari keadaan pencapaian surga secara instan. Dengan bantuan Kiten, seseorang bahkan dapat membentuk kekuatan gagak emas di dalam tubuhnya. Jelas bahwa Zhao Huji datang terlambat, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun kepadanya. Pada saat ini, Longchen benar-benar melihat Zhao Huji berjalan ke arahnya. Apakah pelayan itu yang menghasutnya untuk membalas dendam? Pikir Longchen. Namun, dia salah. Zhao Huji memperlakukannya seperti udara dan dengan cepat melewatinya. Di sisi lain, murid yang hendak mendaftarkan informasi Longchen buru-buru berdiri dan berkata, kamu adalah Zhao Huji, keponakan jenderal iblis Herkulean. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Zhao Huji menganggup dengan tenang dan berkata, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Silakan daftarkan saya sekarang. Tentu saja, kata murid itu sambil tersenyum lebar. Pada saat itu, lencana identitas Longchen telah disingkirkan oleh murid itu dan sama sekali diabaikan. Setelah Zhao Huji selesai mendaftar, murid itu mengobrol dengannya sebentar. Kemudian dia ingat bahwa ada orang lain yang belum mendaftar. Dia memanggil Longchen dan berkata, ayolah, nak, hanya kau yang tersisa. Buang-buang waktu saja. Longchen tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Lencana identitas Jiang Cheng benar-benar berguna. Longchen mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi Jiang Cheng di masa depan. Di daerah iblis kuno, di mana terdapat banyak orang kuat, nama Jiang Cheng pasti lebih cemerlang daripada Zhao Huji. Ketika Longchen sedang mendaftar, pembantu Zhao Huji melihat bahwa Longchen dan Huangfuki telah ditampar. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat menyeramkan dan dia membisikkan sesuatu di telinga Zhao Huji. Setelah Zhao Huji mendengar ini, dia menamparkan pelayan itu dengan keras hingga dia berputar di tempat. Giginya hampir copot. Zhao Huji bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Dia melihat ke arah area iblis kuno dan menunggu pertarungan seleksi dimulai. Longchen berpikir dalam hati, setelah mengeluh, aku malah dipukuli. Pasti karena aku dipermalukan. Namun, Zhao Huji pasti sudah mengingatku di dalam hatinya. Pada saat itu, seseorang mengumumkan bahwa pertarungan seleksi akan resmi dimulai dalam waktu setengah jam. Pertarungan seleksi di area iblis kuno tentu saja berlangsung hebat. Setengah jam. Longchen memperkirakan bahwa akan memakan waktu sekitar setengah jam bagi 80 ribu orang untuk memasuki daerah setan kuno. Bagaimanapun, jumlah orang terlalu banyak. Pada saat itu, ada lautan manusia. Selain Huangfuki, dia tidak mengenal yang lain. Karena Huangfuki, banyak orang tidak berani mendekatinya. Itu terutama karena Huangfuki terlalu mempesona. Berdiri di sampingnya akan membuat orang terlihat malu. Pada saat itu, di bawah pimpinan para murid dari daerah iblis kuno, Longchen mengikuti kerumunan itu ke pintu masuk daerah iblis kuno. Pintu masuk daerah iblis kuno sebenarnya adalah dua gunung abu-abu yang tampak seperti pedang tajam. Di tengah-tengah gunung itu, ada gerbang hitam. Di dalam gerbang itu gelap gulita, seperti pusaran air hitam yang memiliki kekuatan untuk menyedot semua orang. Kiki, apa yang kau ketahui tentang pertarungan seleksi di wilayah iblis kuno? Longchen menatap gerbang dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia samar-samar merasakan ada tekanan aneh dan menakutkan di dalam gerbang itu. Tekanan itu tampak familiar, tetapi jauh lebih menakutkan. Tentu saja aku tahu. Tentu saja aku mengerti. Tantangan pertama ini sebenarnya adalah ujian kekuatan fisik dan tekat yang kuat. Teknik kultivasi di daerah iblis kuno umumnya memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kekuatan fisik, jadi mereka telah menyiapkan tantangan ini. Setelah kita melewati gerbang, kita akan pergi ke suatu tempat yang disebut penjara kegelapan. Semakin dalam kita masuk ke penjara kegelapan, semakin besar tekanan inti bumi. Kita akan berada di bawah pengawasan para prajurit daerah iblis kuno saat kita masuk ke penjara kegelapan, jadi kita tidak dapat menggunakan sedikitpun zenki. Jika kita ketahuan, kita akan langsung didiskualifikasi. Gaya berat. Tidak heran Longchen merasa familiar. Ternyata mirip dengan gravitasi penjara setan bintang. Namun, gravitasi di depannya membuat Longchen merasakan sesak napas yang kuat. Dia takut gravitasi di depannya tidak sederhana. Tepat saat Huang Fuki selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba terbang ke langit di pintu masuk area iblis kuno. Kemudian, tubuhnya terpaku kuat di udara, menyebabkan banyak orang berseru kagum. Longchen juga menatap pria itu dengan kagum. Usia pria itu diperkirakan sekitar 30 tahun. Sosoknya tegap dan tampan, dengan ekspresi dingin. Dia mengenakan baju besi hitam pekat, dan bahkan kepalanya terbungkus helm hitam. Dia mengenakan sepatu bot hitam yang keras, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura heroik. Jenderal Setan teriak orang banyak karena terkejut. 459 Dia telah membuka bukaan pertama surga, mencapai tingkat ke sembilan dari keadaan mencapai surga, dan dapat terbang. Longchen dipenuhi kekaguman. Tatapan mata dingin prajurit berbaju hitam itu membuatnya merasa tercekik. Di antara semua orang yang pernah ditemui Longchen, selain keluarga Lingqi, jenderal iblis ini tampaknya yang terkuat. Di daerah iblis kuno, ada seorang kaisar iblis, tujuh raja iblis agung, dan 28 jenderal iblis. Ini adalah puncak daerah iblis kuno. Hari ini, keberadaan puncak telah muncul di depan Longchen dan yang lainnya. Halo, anak muda, saya adalah salah satu dari 28 jenderal iblis dari daerah iblis kuno. Aku adalah salah satu dari 28 jenderal iblis dari daerah iblis kuno, orang-orang memanggilku jenderal iblis Dewa Angin. Pada saat yang sama, aku adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas pertarungan seleksi ini. Tak satupun penampilan kalian dapat luput dari pandanganku. Jadi, bekerja keraslah dan luluslah ketiga ujian itu. Daerah iblis kuno sedang menunggumu. Keterampilan bertarung, pelet penghubung surga, obat-obatan, senjata, dan bahkan wanita cantik sedang menunggumu. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah mencoba yang terbaik dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu. Suara jenderal iblis Angin Ilahi sangat keras. Hanya dengan kalimat singkat, suara itu benar-benar menggugah sentimen luhur dan aspirasi luhur hampir seratus ribu orang. Di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, para ahli adalah yang paling dihormati, dan jenderal iblis Angin Ilahi adalah ahli yang disembak oleh orang-orang. Ia bisa terbang, dan saat ini, ia bagaikan dewa yang tak terjangkau. Ia tetap berada di langit di atas kerumunan. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, aku akan memperkenalkan ujian pertama, penjara kegelapan. Aku yakin bahwa sebelum berpartisipasi dalam pertarungan seleksi di area iblis kuno, kalian semua sudah memiliki pemahaman yang baik gravitasi di penjara kegelapan jauh lebih kuat daripada di luar. Semakin dalam kalian masuk, semakin kuat pula gravitasinya. Aku tidak tahu seberapa dalam penjara kegelapan itu, dan kalian juga tidak tahu. Yang perlu kalian lakukan sebenarnya sangat sederhana, yaitu pergi sejauh yang kalian bisa. Dengar, peraturan penjara hitam sangat sederhana. Setelah memasuki penjara hitam, Anda dilarang menggunakan kisejati. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik untuk berjalan sejauh yang Anda bisa. Kali ini, ada lebih dari 80 ribu orang, dan kami hanya akan memilih 7 ribu orang yang dapat berjalan paling dalam untuk memasuki tahap berikutnya. Yang lainnya akan dieliminasi. Setelah mengatakan itu, Jenderal Iblis Dewa Angin menatap kerumunan dengan dingin dan berkata, saya yakin sebagian besar dari kalian datang ke daerah Iblis Kuno dari jauh. Beberapa dari kalian bahkan membawa harapan orang tua kalian. Oleh karena itu, di penjara kegelapan, bahkan jika kalian harus mempertaruhkan nyawa, kalian harus mencapai 7 ribu teratas. Kesempatan ada untuk mereka yang bekerja keras. Mungkin jika kalian mengambil beberapa langkah lebih maju, kalian akan berhasil. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh menyerah sampai saat-saat terakhir. Perkataannya membuat semua orang mengepalkan tangan mereka, seolah-olah tangan mereka penuh dengan kekuatan. Memang, banyak orang telah bekerja keras untuk mencapai alam surga yang terjangkau sebelum berusia 20 tahun, dan mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk datang ke daerah setan kuno. Mereka datang ke sini untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Selama mereka memasuki daerah setan kuno, hidup mereka akan berubah secara dramatis. Siapa yang tidak ingin mengubah nasib mereka? Tiba-tiba, semua orang dipenuhi semangat heroik. Melihat para pemuda dan pemudi yang bersemangat untuk mencoba, Jenderal Iblis Dewa Angin tersenyum tipis. Ia melihat sekeliling dan melanjutkan, jangan gugup. Berusahalah untuk menang dengan mantap dan berjuanglah untuk meraih kesuksesan. Sekarang, aku akan memberi tahu kalian aturan hadiahnya. Semua prajurit yang dapat melewati tahap pertama akan diberi hadiah 20 eliksir surga tertinggi. Seribu teratas akan diberi hadiah 50 eliksir surga tertinggi. Seratus teratas akan diberi hadiah 200 eliksir surga tertinggi. Sepuluh teratas akan diberi hadiah 500 eliksir surga tertinggi. Tentu saja, jika beberapa dari kalian berhasil masuk ke tiga besar, kalian akan diberi hadiah lebih banyak Supreme Heaven Eliksir. Misalnya, juara ketiga akan diberi hadiah 2000 Supreme Heaven Eliksir, juara kedua akan diberi hadiah 4000 Supreme Heaven Eliksir, dan juara pertama akan diberi hadiah 10.000 Supreme Heaven Eliksir. 10.000 ramuan surga tertinggi hampir merupakan seluruh kekayaan seorang pendekar di tingkat kelima dari keadaan mencapai surga. Terlebih lagi, ini baru tahap pertama. Hadiah untuk dua tahap berikutnya akan lebih besar lagi. Karena ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan hadiah, Ancient Demon Area mungkin akan mendapatkan hampir 1 juta Supreme Heaven Elixir pada hari ini. Jelas terlihat betapa kayanya mereka. Mendengar kabar baik itu, bahkan mereka yang sudah tahu hadiahnya pun merasa gembira. Selama mereka bisa melewati tahap pertama, bahkan jika mereka berada di peringkat 7.000 teratas, mereka tetap akan mendapatkan 20 elixir surga tertinggi. Ini sudah cukup untuk memotivasi mereka. Jenderal Iblis Angin Suci tersenyum puas saat melihat kegembiraan semua orang. Ia berpikir, aku penasaran siapa yang akan mendapatkan 10.000 ramuan penghubung surga. Apakah Zawuji, keponakan Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa, atau gadis berusia 10 tahun itu? Zawuji adalah seseorang yang membunuh seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari alam mencapai surga. Peluangnya seharusnya lebih tinggi. Saat itu, suasana telah berhasil dibangun. Jenderal Iblis Dewa Angin menambahkan, selain itu, semua hadiah akan diberikan di tempat. Jadi, mari kita lakukan yang terbaik. Sekarang, aku akan mengatur agar kalian memasuki penjara kegelapan. Semua orang akan berada di garis start yang sama, jadi jangan khawatir. Dengan Jenderal Iblis Dewa Angin di tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai, tidak akan ada kekacauan. Selain itu, ada ratusan murid berpakaian hitam yang menjaga ketertiban. Berdasarkan pengaturan mereka, Longchen mengikuti tim ke penjara gelap yang gelap gulita. Itu adalah tempat yang sangat luas. Setelah masuk, garis merah muncul di depan mereka. Berdasarkan pengaturan para murid berpakaian hitam, semua peserta pertempuran seleksi berdiri di garis start yang sama. Dari sini terlihat betapa besarnya penjara gelap itu. Pada saat ini, Jenderal Iblis Dewa Angin masih mengambang di atas penjara kegelapan. Dari garis merah ini, akan ada gravitasi. Semakin dalam Anda masuk, semakin kuat gravitasinya. Anda harus mengingat dua hal saat masuk. Pertama, Anda tidak dapat menggunakan kis sejati Anda. Jika tidak, Anda akan langsung tersingkir. Kedua, Anda tidak dapat menyerang orang lain. Ya, kerumunan menjawab. Tiba-tiba, seluruh penjara gelap bergemuruh. Dapat dilihat berapa banyak orang di sana. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah mendengar perkataan Jenderal Dewa Angin Iblis, kerumunan itu langsung bereaksi. Kemudian, pada dasarnya semua orang bergegas maju dalam sekejap. Sebagian orang berpikir bahwa daya tahan adalah hal yang paling penting, sementara sebagian orang berpikir bahwa jika mereka sedikit lebih lambat, orang lain akan berada di depan mereka. Orang yang impulsif selalu lebih tragis. Di antara 80 ribu orang, sudah ada 10 ribu orang yang menyerbu ke area itu dengan gravitasi pada saat pertama. Mereka sangat meremehkan gravitasi. Akibatnya, banyak orang yang baru saja menyerbu langsung tersungkur ke tanah. Gravitasi yang sangat besar menarik tubuh mereka ke tanah. Di bawah dampak yang kuat, pada dasarnya semua orang yang menyentuh tanah memuntahkan seteguk darah. Situasi yang tragis itu membuat orang lain yang ingin bergegas masuk berhenti. Di antara 10 ribu orang, setidaknya 3 ribu orang langsung terjepit ke tanah. Kerumunan orang itu saling berpandangan, wajah mereka penuh keterkejutan. Gravitasi di sini sangat kuat. Gelombang keterkejutan melonjak di hati setiap orang. Namun, mereka yang belum terdesak ke tanah sudah bergerak maju. Hati semua orang menegang. Mereka buru-buru teringat bahwa mereka tidak dapat menggunakan ki asli mereka. Kemudian, mereka masuk. Kali ini, karena mereka sudah siap, situasinya jauh lebih baik. Orang-orang tadi juga berada pada posisi yang kurang memuntungkan karena mereka terlalu cemas dan tidak memiliki cukup tindakan pencegahan. Melihat semakin banyak orang mulai masuk, Long Chen dan Huang Fuki saling memandang. Huang Fuki berkata, Kakak, kamu tidak bisa masuk dan berbaring begitu saja. Kiki akan mengolok-olokmu. He he. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berbaring lebih dulu. Long Chen tersenyum tipis. Dia sangat terkejut dengan tahap pertama ujian tersebut. Dapat dikatakan bahwa ujian tersebut merupakan bidang yang paling dikuasainya. Dari segi kekuatan fisik saja, jika Long Chen berada di peringkat kedua di antara 80 ribu orang, maka tidak ada seorang pun yang akan berada di peringkat pertama. Satu persen dari esensi darah naga spiritual darah kuno bukanlah lelucon. Dengan cara ini, mereka berdua mengikuti kerumunan dan memasuki area itu satu per satu dengan gravitasi. Biasanya, ketika orang-orang berjalan di sini, bahkan yang terkuat sekalipun, tubuh mereka akan sedikit tenggelam. Kemudian, setelah terbiasa, mereka akan perlahan-lahan berdiri tegak. Huang Fuki tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa, yang bekerja pada tubuhnya. Dia tidak terbiasa dengan itu untuk sesaat. Dia baru terbiasa setelah menyesuaikan tubuhnya. Kakak, kamu tidak tahu cara berbaring. Setelah menstabilkan tubuhnya, Huang Fuki buru-buru menoleh ke belakang. Dalam imajinasinya, Long Chen, yang berada di tingkat pertama alam surga, seharusnya sudah berbaring sekarang. Namun, pada saat ini, matanya membelalak. Seharusnya pada saat ini Long Chen berjalan melewatinya dengan mudah. Dia menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, Ayo pergi. Apa yang kamu tunggu? Kakak, tidak bisakah dia merasakan gravitasi? Huang Fuki tercengang, karena Long Chen tampak seperti berjalan di tempat biasa. Langkahnya santai dan ekspresinya alami. Kiki, ikuti dia. Long Chen mengingatkannya saat melihat bahwa dia tidak bergerak. Oh, baiklah. Huang Fuki buru-buru menganggupkan kepalanya dan mengikuti Long Chen. Dia pasti telah berlatih teknik pemurnian tubuh tingkat surga menengah, jadi dia mampu menahan gravitasi dengan sangat baik. Setidaknya, di antara ratusan orang di sampingnya, tidak ada yang lebih santai daripada Long Chen. Kakak, ada apa denganmu? Tidak bisakah kau merasakan gravitasi? Huang Fuki menatap Long Chen dengan mata terbuka lebar. Tentu saja aku bisa, tapi aku lebih kuat darimu. Beranikah kau bertaruh denganku? Long Chen menatap gadis yang penasaran itu dan berkata, Huh, aku tidak percaya padamu. Ayo bertaruh. Aku takut padamu, kata Huang Fuki sambil cemberut. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak, di mana anak anjingnya? Baru saja, ketika Huang Fuki tidak memperhatikan, Long Chen telah membiarkan Xiaolang kembali ke alam Taiksu. Gadis ini baru mengingatnya sekarang, jadi Long Chen berkata, aku telah menyembunyikan Xiaolang. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menunjukkannya padamu. Ah, Huang Fuki tertegun sejenak. Kemudian, matanya menunjukkan semangat juangnya. Dia berkata dengan keras, Kakak, mari kita mulai kompetisinya. Setelah berkata demikian, Huang Fuki berlari seakan-akan sedang terbang. 460. Long Chen tersenyum tak berdaya saat melihat gadis kecil itu menghilang dari pandangannya. Dia melihat sekeliling. Meskipun gravitasinya kuat, banyak orang memiliki fondasi yang baik, sehingga mereka masih bisa bertahan dan terus maju. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa sesantai Long Chen. Hampir semua orang tampak tidak wajar, seolah-olah ada batu besar di atas kepala mereka. Di beberapa sudut tersembunyi, ada banyak murid dari daerah iblis kuno yang sedang bekerja. Pada dasarnya, mereka yang jatuh ke tanah telah disingkirkan oleh mereka. Para murid yang langsung memasuki medan gravitasi memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan mereka mampu mencapai tingkat yang sama dengan Long Chen, yang tidak terpengaruh oleh medan gravitasi. Jenderal iblis angin ilahi terbang di langit di atas zona gravitasi. Dia mengamati kerumunan, pertama untuk menemukan beberapa bibit yang bagus, dan kedua untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kali ini ada banyak bibit yang bagus. Mereka yang berada di tingkat keempat alam surga yang mendaki, selama mereka berlatih teknik pertarungan peningkatan tubuh, akan dapat bergerak cepat sejak awal. Terutama Zhao Huji dan gadis berusia 10 tahun itu, mereka semua sangat bagus. Nama belakang gadis ini adalah Huang Fu. Mungkinkah dia? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sepertinya tidak benar. Ada banyak orang bermarga Huang Fu di dunia ini. Mereka belum tentu berasal dari keluarga Huang Fu. Kita hanya bisa melihat apa yang dipikirkan Raja Iblis dan yang lainnya. Di tengah kerumunan besar, dia hanya memperhatikan beberapa orang dengan ki sejati yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak memperhatikan Long Chen. Long Chen telah berubah menjadi jiwa naga. Tubuhnya hanya bisa mencapai tingkat yang kuat saat ia berubah menjadi jiwa naga. Namun, di zona gravitasi ini, ada banyak orang yang telah berubah menjadi jiwa binatang. Bahkan ada berbagai macam orang aneh, jadi Long Chen sama sekali tidak tampak istimewa. Semakin banyak orang yang pingsan di sekitarnya. Sementara itu, Long Chen perlahan-lahan mempertahankan kecepatannya saat ia berjalan semakin dalam ke penjara kegelapan. Ia dapat merasakan bahwa semakin dalam ia masuk, semakin kuat gravitasi yang harus ia tanggung. Gravitasi ini jauh lebih kuat daripada gravitasi di penjara setan bintang. Adapun Huang Fuki, dia sudah lama menghilang untuk bersaing dengan Long Chen. Setelah seperempat jam, Long Chen menemukan bahwa jumlah orang di sekitarnya telah berkurang banyak. Pada dasarnya, hanya ada beberapa ratus orang dalam bidang penglihatannya, dan kebanyakan dari mereka berada di atas tingkat kedua dari alam surga yang mencapai. Adapun orang di atas tingkat pertama dari alam surga yang mencapai, dia adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Pada saat ini, Long Chen dapat merasakan keberadaan gravitasi. Itu memang sangat kuat, tetapi masih belum dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan 10 ribu pil penghubung surgawi itu terlebih dahulu. Jika aku bisa meraih tiga kejuaraan berturut-turut, itu akan lebih baik. Berpikir sampai pada titik itu, Long Chen mempercepat langkahnya dan dengan cepat menyalip satu demi satu orang. Long Chen tiba-tiba mempercepat langkahnya, membuat beberapa orang di sampingnya ketakutan. Sebelumnya, mereka mengira Long Chen terlalu santai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa gravitasi ini benar-benar bukan batas Long Chen. Pada titik ini, Long Chen yakin bahwa ia pasti telah memasuki 7 ribu teratas. Adapun orang-orang di belakangnya, banyak dari mereka telah tersingkir. Setidaknya 30 ribu orang dengan menyesal telah melewatkan kesempatan ini. Pemuda itu belum mencapai batasnya. Dia hanya berada di tingkat pertama alam surga yang tercapai. Pada saat ini, dua murid dari alam surga yang mencapai alam iblis kuno tingkat kelima memperhatikan Long Chen. Mereka awalnya sedang memproses data dan membawa orang-orang yang terluka keluar, tetapi Long Chen tiba-tiba dan dengan mudah melewati mereka. Mungkin dia telah menguasai jurus pertempuran pemurnian alam surga tingkat menengah, murid yang lain menjelaskan. Seharusnya begitu. Namun, keterampilan pertempuran pemurnian alam surga tingkat menengah sangat tidak enak didengar, dan orang ini benar-benar memilikinya. Sungguh patut ditiru. Sepertinya 100 orang teratas akan mendapat banyak hadiah. Sepertinya dia akan masuk ke 100 teratas. Saat aku memasuki alam iblis kuno, aku berada di peringkat seribu teratas di babak pertama. Orang ini lebih baik dariku. Long Chen mempercepat langkahnya dan melewati orang-orang satu demi satu, yang menarik perhatian banyak orang. Banyak orang berhenti dan menatap Long Chen dengan tatapan kosong. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Suci di langit juga melihat bayangan merah di antara kerumunan. Bayangan ini sangat arogan dan menakutkan. Seperti angin puyuh, ia melesat maju dari ujung barisan. Tak lama kemudian, ia melewati banyak orang dan melesat ke 100 teratas. Tingkat pertama dari keadaan mencapai surga, tanpa menggunakan ki spiritual. Jenderal Iblis Angin Suci terkejut. Penampilan Long Chen telah menarik semua perhatiannya. Dia menatap Long Chen tanpa berkedip. Long Chen juga menyadari bahwa Jenderal Iblis Angin Ilahi sedang menatapnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan terus mempercepat langkahnya. Mereka yang bisa masuk seratus besar pada dasarnya setidaknya berada di level ketiga dari Reaching Heaven State. Oleh karena itu, ketika seorang seniman bela diri di level pertama Reaching Heaven State tiba-tiba menyusul mereka dan melampaui banyak orang, dia secara bertahap menarik perhatian semua orang. Siapa pemuda itu? Entahlah. Aku belum pernah melihat jiwa binatang berubah wujud seperti itu sebelumnya. Kurasa dia tidak terkenal, tapi dia mampu tampil seperti ini. Lihat, dia sudah masuk dalam 50 besar. Semua orang sudah kelelahan, tapi dia tampak penuh energi. Penampilan Long Chen mulai membuat semakin banyak orang berseru kaget. Jenderal Iblis Angin Suci menatap Long Chen tanpa bergerak, matanya terbuka lebar. Truki pemuda ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat aneh. Yang lebih penting, dia tampaknya telah mengembangkan lebih dari sekadar keterampilan pertempuran pemurnian tubuh peringkat surga menengah. Mungkin saja dia memiliki tubuh pertempuran peringkat surga menengah yang relatif kuat, atau bahkan tubuh peringkat surga tinggi. Dengan kekuatan seperti ini, mampu melintasi dua alam dan berhasil mengolah jurus pertempuran pemurnian tubuh tingkat surga, bakat pemuda ini dalam mengolah jurus pertempuran pemurnian tubuh benar-benar mengesankan. Jenderal Iblis Angin Suci tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat itu, Long Chen tidak tahu bahwa begitu banyak orang membicarakannya, karena dia akhirnya melihat Huang Fuki. Huang Fuki pernah bertaruh dengannya sebelumnya. Berpikir bahwa dia tidak bisa bermain dengan Xiao Lang, dia sangat gugup. Dia buru-buru mengumpulkan kekuatannya, ingin meninggalkan Long Chen jauh di belakang. Ketika dia melihat Long Chen tidak bisa melihatnya sama sekali, Huang Fuki menghela napas lega. Kakak laki-laki tadi memang menakutkan, tapi dia tidak sehebat Kiki. Huff, kamu masih terlalu muda untuk bertarung denganku, Kiki. Anak anjing itu akan menjadi milikku suatu hari nanti, pikir Huang Fuki dengan gembira. Pada saat itu, hanya ada seorang pemuda yang berdiri di depannya dengan gaga berani, berusaha sekuat tenaga untuk terus maju. Orang ini seharusnya bernama Zhao Wuji atau semacamnya. Dia berlatih keterampilan pertempuran pemurnian tubuh alam surga menengah. Tampaknya kultifasinya tidak buruk. Huang Fuki tidak tahu apakah dia bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan fisik. Pada saat itu, Huang Fuki tiba-tiba mendengar keributan di belakangnya. Apa yang kamu teriakkan? Huang Fuki berbalik dengan marah. Kemudian, ekspresinya benar-benar membeku. Dia bisa melihat sosok Long Chen dengan cepat mendekatinya. Ah! Senyum percaya diri Long Chen membuat Huang Fuki cukup ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan mampu mengimbanginya. Terlebih lagi, dia tampak sangat santai. Seolah-olah gravitasi tidak berpengaruh sama sekali. Melihat Long Chen hendak menyusul, Huang Fuki mengerahkan seluruh tenaganya. Wajahnya memerah sepenuhnya. Dia buru-buru melihat ke depan, berusaha sekuat tenaga menahan tekanan besar dan berlari ke depan. Jangan kejar aku, kata Huang Fuki dengan panik. Jangan khawatir, gadis kecil. Begitu kita meninggalkan penjara abis, Siaolang masih bisa bermain denganmu. Pada saat itu, sosok Long Chen muncul di samping Huang Fuki. Huang Fuki melompat ketakutan dan mendongak. Memang, Long Chen sudah ada di sampingnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari Long Chen. Kakinya sudah pendek. Ketika Long Chen mulai berjalan, dia tidak bisa mengimbangi Long Chen. Long Chen meringis ke arahnya dan dengan mudah menyusulnya. Huang Fuki awalnya sangat cemas hingga hampir menangis. Namun, kata-kata Long Chen memberinya penghiburan terbesar. Saat itu, hanya ada Long Chen dan Zhao Wuji di depan Huang Fuki. Dia tidak tahu seberapa jauh orang-orang di belakangnya. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa mengejar si aneh itu, kakak. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatannya untuk bisa berjalan di sini begitu lama. Huff. Tapi untungnya, anak anjing itu milikku lagi. Terima kasih Tuhan. Alasan mengapa dia bergegas ke garis depan sebagian besar karena taruhannya dengan Long Chen. Setelah Long Chen menyalip Huang Fuki dan mencapai posisi kedua, ia berhasil menarik perhatian semua orang yang masih bisa menonton. Di mata semua orang, ia adalah kuda hitam yang besar. Tidak seorang pun tahu siapa prajurit yang telah berubah menjadi jiwa binatang ini. Siapakah yang pertama kali dibandingkan dengan Zhao Wuji? Jenderal Iblis Angin Ilahi sangat tertarik dengan hal ini. Dia mendarat di tanah dan mengikuti di belakang Long Chen, memperhatikan mereka dengan penuh minat. Gelombang kebisingan terdengar. Masih ada seperempat jam lagi. Ayo, semuanya. Selama kita mencapai tujuh ribu teratas, kita akan dapat mencapai tahap kedua. Suara keras Jenderal Iblis Angin Ilahi bergema. Setelah mendengar ini, semua orang bergerak maju dengan sekuat tenaga. Zhao Wuji, yang berjalan di depan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya setelah mendengar ini. Dia ingin melindungi posisinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang datang dari suatu tempat dekat di belakangnya. Seseorang sedang berlari mendekat. Itu gadis kecil itu. Zhao Wuji buru-buru menoleh, dan sosok merah muncul di hadapannya. Zhao Wuji tahu bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu kuat? Zhao Wuji terkejut. Setelah tiba di sini, dia hanya bisa berdiri dan berusaha maju selangkah demi selangkah. Namun, Long Chen tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh gravitasi dibandingkan Zhao Wuji. Sejak kapan orang sekuat itu muncul? Zhao Wuji menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa dikalahkan oleh Long Chen. Kalau tidak, mimpinya untuk memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut akan hancur oleh Long Chen. Oleh karena itu, ketika melihat Long Chen menyerangnya, Zhao Wuji meraung dan menyerang ke depan sambil menahan tekanan yang sangat besar. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tubuhnya bergetar. Bahkan dia merasa tidak dapat menahan gravitasi yang kuat lebih lama lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.